Halo berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan, Shrouding The Hia Fans, selamat menyaksikan. Bab 701, Penghancur Setiap kali pemuda gila itu melangkah maju, fluktuasi kapal perang tembaga itu kuat, seolah-olah binatang buas kuno yang ganas pulih, dan dunia runtuh 5.500 mil jauhnya, banyak penonton yang merasa ngeri, dan maniak telah memasang susunan dewa tertinggi, memblokir mesin gas di dalamnya. Dan memiliki kekuatan yang luar biasa, pada saat ini, jiwa mereka akan terbelah, seperti pisau yang menggores tulang, setiap inci darah otot harus terkelupas, ini adalah rasa sakit yang akan menghancurkan tubuh yang sebenarnya, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada isolasi ilahi kuno seperti itu. Saya khawatir Fang Yuan tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah tenggelam ke dalam, dan mereka pasti akan menjadi abu, dan semua ini hanyalah semacam fluktuasi, bukan tembakan dua sisi, ini adalah orang suci kuno, orang kuat tertinggi, seperti dewa, suara tumpul keluar. Sebuah kapal perang tembaga yang lebih besar dari pegunungan hancur ke tanah. Kabin terbuka lebar dan angin kencang bertiup, setiap angin berwarna hitam, kekosongan terpotong, dan kekacauan meledak. Saat ini, ada semacam pembunuhan di langit dan bumi, tampaknya dewa dari neraka menerobos kandang dan datang ke dunia ini untuk melakukan operasi penghancuran dunia, yang penuh dengan badai mematikan, tidak jauh dari sana, roh kematian tetap hidup, dari zaman kuno hingga sekarang, di seluruh dunia, karena angin kematian ini, ledakan, satu. Kaki melangkah keluar, mantel besi hitam berkilat, melilit telapak kaki, melilit cahaya burung, dan kekuatan ilah yang menyusup lebih berat. BUM KAPAL Perang perembu itu bergetar, dan keberadaan yang kuat ini akhirnya keluar. Mengenakan pakaian perang besi gelap, lampu hitam berkedip, dan tubuhnya luar biasa, ini benar-benar seperti jubah suci, semuanya ditutupi dengan kecemerlangan, kain hitam morihan, menutupi seluruh tubuhnya, terlihat sangat luar biasa, wajahnya putih. Seolah-olah dia tidak melihat sinar matahari selama ribuan tahun, dia sangat cantik, tetapi ada bekas kerutan, meninggalkan jejak bertahun-tahun, rambut juga beruban dan kehilangan kilau. Hanya sepasang mata yang berwarna hitam, seperti dua permata hitam, sangat ilahi, bisa dibayangkan betapa hebatnya leluhur bela diri ini ketika masih muda, dan kali ini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuhnya, ini adalah raja yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Di masa lalu, semua makhluk hidup perlu beribadah, tetapi sekarang telah muncul dalam kenyataan. Manusia, kamu berani membunuhku dan menunggu lusinan raja kuno. Sungguh berani, tetapi mencari kematian. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, dalam hal ini, maniak tua muda hanya memiliki satu tindakan, lalu dia keluar, menyerang dengan sangat sederhana, dan menanggapinya dengan tindakan nyata. Mengaum, saat ini, maniak muda itu benar-benar seperti disihir. Matanya membunuh tanpa henti, dan rambut hitamnya berakar seperti naga, dan dia pembunuh 5.500 mil jauhnya, orang-orang ketakutan. Di hadapan raja kuno seperti itu, umat manusia telah mundur dan bahkan dihina sejak zaman kuno. Ibadah, ketakutan di hati saya, bagaimana mungkin dia berani mengambil inisiatif seperti itu, meskipun mereka tidak menghadapinya secara pribadi dan tidak mengambil tindakan saat ini, mereka masih merasa berdarah, dan pembudidaya harus demikian, bahkan di hadapan leluhur legendaris. Dia harus berani membunuh leluhur yang mengenakan kostum burung hitam dan dewa emas, tombak yang terbuat dari kristal hitam muncul di tangannya, menusuk ke depan, dan gerakannya tidak terlalu cepat, tetapi terdengar suara surgawi. Ini adalah resonansi jalan, suara harmonis dari mana yang mengalir di seluruh alam semesta. Semua. Orang dihitung mundur dengan rambut dingin. Ini adalah aturan hidup. Itu hanya ditampilkan oleh keberadaan tabu. Itu selalu hanya muncul di legenda, tapi sekarang aku benar-benar melihatnya. Jatuh tak terpisahkan, ada naga melompat, ada burung finiks terbang, suara dewa seperti pedang, kita harus memotong semua makhluk, namun, semua ini terkait dengan suara surgawi dari surga. Trik pembunuhan yang sebenarnya adalah tombak kristal hitam, yang tiba-tiba menembus kubah langit dan menusuk dalam sekejap mata dari maniat tua muda, terlalu sepi. Ini adalah pikiran dan jiwa semua orang yang berdenyut, tombak ini disertai dengan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing adalah aturan. Dan setiap helai cukup untuk memotong leluhur, terikat erat, terkondensasi di bagian depan tombak hitam, dan terkonsentrasi pada tulang depan maniat tua bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini, tak terkalahkan. Kiao Tangan Maniak muda seperti sepotong batu gyo kristal, cancan shengsia, matanya dingin dan tak berujung, dia memegang bagian depan sihir dengan dua jari, pukulan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan semua guru besar, menenggelamkan bumi, dan menembak jatuh meteorit, tetapi sekarang mereka terjepit di antara dua jari, kejutan dunia. Tombak kristal hitam diblokir, yang menakutkan, semua orang membatu, dan matanya penuh kejutan, dan tidak bisa digerakkan, nenek moyang kuno ini juga terkejut, dipukul dengan sekuat tenaga. Tetapi begitu diselesaikan oleh lawan, bajingan itu mempersulit milisinya untuk masuk, hanya berjarak satu jari dari dahi, hukum langit dan bumi muntah. Dan untayan tak berujung terjerat. Selama Anda masuk, para pahlawan seusia Anda akan berubah menjadi abu, namun, semua kekuatan hukum telah ditekan, sulit untuk dimasuki, dan embusan binatang buas mengalir deras, membuatnya ingin mati lemas. Di mata hitam Raja Taiko, pembunuh itu berlari keluar seperti naga, dan dia membanting dengan kaget. Menarik tombaknya ke bawah dan memotongnya seperti pisau. Kapan? Maniak tua satu blok tangan, semburan bunga api, meledakan area ruang yang luas, dan celah besar di langit. Klik, kemudian. Dia memutar dengan keras, dan ujung tombak yang dilemparkan oleh kristal dewa hitam itu putus, dan hancur menjadi puing-puing hitam di tangannya, dan kristal itu berkilauan, semua ini terjadi di industri petrokimia dan petrokimia, di luar kecepatan reaksi orang, senjata Raja Taiko dihancurkan seperti ini, Maniak tua terlalu cepat, kuasaikosa kata. Selangkah lagi, seperti cahaya yang sama kecewa. Meskipun leluhur purba itu cepat dan bergerak seperti kilat, dia tidak dapat melarikan diri. Po, Old Maniak satu tangan, langsung memotong dada leluhur, membelahnya, darah melonjak, berbagai pejabat kotor mengalir keluar, Raja Taiko berteriak, dan segala macam aturan suci keluar, tapi dia tidak bisa menghentikan lukanya sama sekali. Darah Taiko masih mengalir dan tidak bisa berhenti. Apa, dia? Berjuang keras, mana penuh dengan surga, dan tatanan Raja Kuno terjalin seperti rantai dewa, pada saat ini, dia dengan tegas meninggalkan dagingnya, para dewa di langit menutupi langit, dan Yuan Shen ingin melarikan diri, namun, Maniak tua muda lebih cepat dan lebih tegas, menyambar tombaknya yang patah. Po, dimasukkan ke belakang ke penutup surgawi, dan langsung masuk, adegan ini sulit dilihat oleh ribuan orang, yang bisa membunuh Raja Taiko seperti ini, begitu sederhana dan ganas, darah mengalir deras, dan percikan otak putih keluar. Tombak yang dilemparkan oleh kristal dewa hitam benar-benar dimasukkan ke dasar, dan semua roh primordialnya dihancurkan, saya tidak tahu berapa lama sebelum orang bangun. Itu semua berdarah dan sangat mengejutkan. Ini adalah Raja Kuno yang baru saja dibunuh, Old Maniak memegang tombak yang patah, mengambil mayat pencegah ini, lalu menjabat tangannya dan melemparkannya ke tanah, dia berjalan ke depan, tidak ada yang berbicara. Sudah berapa tahun umat manusia tidak melihat orang seperti itu, dan berani membunuh Raja Taiko dengan cara ini. Ada berapa kasus di zaman kuno dan modern, apakah ini seseorang yang bisa berhutbah? Ini adalah suara semua orang, dan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar memikirkan masalah ini. Yevan juga sangat terkejut, apakah ini prestis seseorang suci? Ini bisa sangat mengerikan, dia masih harus menempuh jalan panjang, di gurun emas. Hanya ada satu pemuda dengan rambut hitam beterbangan, matanya membunuh, dan langkahnya tegas, dan dia berjalan menuju kapal tembaga kuno selangkah demi selangkah, ini adalah gambaran yang mengejutkan. Seseorang benar-benar berani menghadapi begitu banyak Raja Kuno sendirian, maniak tua muda itu tidak ragu-ragu, dia tak tergoyahkan. Itu mereka, bahwa mereka kembali. 1.500 mil jauhnya. Tepuk tangan tidak tulus yang diwariskan abadi, menatap kapal kuno, akhirnya teringat sesuatu. Apakah itu perusak tahun tanpa akhir? Kata leluhur lain dengan terkejut. Ya, benar, dan pengasingan abadi tidak dapat memusnahkan mereka, atau kembali pada akhirnya. Sebuah batu yang diaktifkan bergetar, Yevan terkejut. Dia mendengarkan dengan seksama dan mempelajari kebenaran yang mengerikan, selama tahun tandus yang liar itu, sekelompok orang suci dari luar wilayah datang untuk mengendalikan kapal kuno itu. Mereka dirasakan terlebih dahulu oleh orang-orang di Weiwei Starfield Kuno. Mereka melihatnya dengan hati-hati dan merasa sulit untuk membantahnya, karena orang-orang itu terlalu kuat. Menurut legenda, makhluk purba ini adalah kekuatan tempur tertinggi yang dibentuk oleh pertemuan para raja dari tiga tempat purba. Wilayah bintang kuno Ziwei berada di era kematian Kaisar Agung. Pada akhirnya, orang bijak liar pada zaman itu menghabiskan elemen ilahi dan bersama-sama melakukan teknik tabu yang menghancurkan bumi untuk menghalau kapal perang tembaga di luar domain kekedalaman. Dari alam semesta yang mati. Ketahui wilayah kuno. Hiduplah orang suci yang mati di masa liar dan pindahkan kapal kuno ke ruang dan waktu yang tidak diketahui. Setelah sekian lama berlalu, mereka kembali. Ketika rahasia masa lalu terungkap, semua orang kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana ini bisa dilawan? Ini adalah bencana besar bagi umat manusia. Semua orang berdoa, berharap untuk membunuh pemuda gila untuk membunuh semua raja kuno. Jika tidak, bumi pasti akan berdarah ke sungai dan tulangnya akan melebihi 100 juta. Bahkan jika orang bijak kuno memiliki harapan untuk membuktikan, tidak ada cara untuk melawan begitu banyak orang. Orang-orang sangat khawatir. Kekuatan magis leluhur kuno ini berada di luar imajinasi. Sulit bagi seorang suci untuk bertarung sendirian untuk satu atau dua orang. Orang suci dari suku kita menghadapi situasi fana. Tidak ada yang bisa melawan begitu banyak raja kuno sendirian, kecuali itu adalah kebangkitan kaisar kuno. Ketika Anda memahami segalanya, hati orang-orang penuh dengan pesimisme. Bahkan jika maniak tua muda memotong dua raja taiko, masih sulit bagi semua orang untuk bersantai, tidak ada keraguan bahwa kedua raja kuno tadi berada dalam kondisi sangat lemah. Jika sudah mencapai puncaknya, dunia tidak terkalahkan. Biasanya, seorang santo kuno bisa sangat kuat melawan beberapa orang dengan peringkat yang sama. Jika Anda ingin membunuh lusinan orang sendirian, itu benar-benar melawan langit. Mereka telah menghabiskan energi ratusan ribu mil dan tumbuhan serta makhluk mati. Saya khawatir beberapa leluhur telah pulih sepenuhnya www.melnovel.com mereka tidak keluar saat ini. Beri mereka beberapa roh, biarkan mereka keluar di puncaknya, dan selamanya, bahkan jika mereka memiliki posisi yang terbukti. Ledakan Maniak muda dan tua sangat kuat. Itu ditembak dengan tamparan dan meruntuhkan sepotong besar kapal perang tembaga merah yang sebanding dengan gunung. Sebuah lubang besar muncul, di matanya ada niat membunuh yang gila, sangat dingin, dan dia juga tidak takut menghadapi situasi mati seperti itu. Boom, tiba-tiba, nafas yang mengerikan keluar, seolah-olah bisa menembus masa depan kuno dan modern, dan dunia yang luas. Keberadaan tertinggi telah sepenuhnya siap, dan akhirnya keluar. Seluruh tubuhnya hitam, setiap inci kulitnya memancarkan cahaya burung, seperti tiang hitam, dengan ribuan lengan. Seperti Buddha bertangan seribu, ini adalah sosok tertinggi. Dia berjalan sangat lambat. Setiap langkah jatuh, langit dan dunia seperti berdenyut bersamanya, dia dilemparkan seperti burung emas, seperti dewa yang abadi. Meskipun kamu sangat kuat, tetapi kamu berani datang ke sini. Ini untuk menemukan jalan menuju kematian, tidak ada harapan seumur hidup. Aku bahkan telah melihat cara untuk melawan Saint Emperor yang lama. Orang suci yang hebat, dan sekarang iblis bertangan seribu lahir. Bab 702, enam pukulan reinkarnasi. Apa, pernahkah Anda melihat ayah monyet? Hati Evan melonjak, asal usul iblis seribu tangan itu terlalu menakutkan, dan sulit untuk dipikirkan, memerangi Saint Emperor lama dan siapa mereka? Ini adalah ras yang terkenal karena pertempuran di dunia. Begitu menjadi seorang kaisar, itu akan menjadi tak terkalahkan jika melihat melalui zaman kuno dan modern dan memandang ke bawah di langit. Ini adalah orang bijak yang hebat, yang kekuatannya di luar imajinasi. Dilahirkan di zaman kuno, melihat pertempuran tembakan kaisar suci, pasti ada asal-usul yang hebat, namun, maniat tua muda itu sangat kejam dan tidak peduli sama sekali, bahkan jika orang yang sangat agung ini menonjol, dia tidak peduli, sekarang, dia adalah seorang pemuda dengan rambut hitam tebal, seperti iblis. Dengan ujung yang tajam dan energi yang luar biasa, meskipun dia terjebak dalam kematian, dia tidak mengambil hidup dan mati di dalam hatinya sama sekali, beberapa hanya mendidih perang dan niat membunuh gila. Tuhan apa? Dewa suci apa? Semuanya jatuh ke kakinya? Para dewa datang juga bunuh? Ini adalah keadaan maniak lama saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dewa dan iblis seribu tangan keluar, dunia berdenyut bersamanya, dan surga dan bumi pergi ke bumi, tetapi aku sendirian. Ini adalah rohnya, yang merupakan manifestasi dari postur yang tak terkalahkan, semua orang tahu bahwa pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya telah dimulai. Orang bijak yang agung ini seperti Buddha seribu tangan terlalu kuat, dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, dan itu hampir akan menghancurkan dunia, seolah-olah seluruh dunia tidak bisa menampungnya, dan semuanya akan dihancurkan, dia terbuat dari emas hitam, dan tubuh iblis itu begitu menyeramkan. Yevan dengan serius meragukan bahwa sang Buddha telah melihat hukum tertinggi dari suku sebelum menciptakan tubuh Buddha yang bertangan seribu, tembakan maniak muda itu sederhana dan langsung. Satu pukulan memiliki semangat imperialisme, dan dia membukanya dengan terbuka lebar, dan ombak yang mengamuk menyapu, dan semua arah dihancurkan, cahaya hitam menyala, dan serigala tangan setan menyerang, dan tidak menghindar. Itu juga sangat kuat, dan seribu tangan bergetar bersama, menekan seperti gunung. Orang tua gila itu berhadapan dengan orang suci kuno, dan langit runtuh. Orang-orang hanya melihat langit menyerah pada nafas, meludahkan lotus di tanah, dan berbagai penglihatan muncul. Level pertempuran ini, bahkan yang dadao rasakan, menghasilkan berbagai adegan aneh, duel keduanya sangat sengit. Keruntuhan besar kian kun bertabrakan, dan sihir gelap dari ribuan tangan para dewa menutupi matahari. Dan maniak tua itu juga mendesak kekuatan ilahi, bertarung dengan ribuan tangan besar hitam, dan seluruh orang hampir di atas cahaya listrik. Bang, tiba-tiba, ribuan tentara dewa muncul di tangan kian shendemon, yang masing-masing adalah langit yang bisa retak, menari bersama dan memanggil ke depan, tidak tahu berapa banyak void abyss yang muncul. Kegelapan yang tak ada habisnya, terhubung ke ruang dimensi, dicampur dengan ribuan senjata masing-masing, disatukan. Dan menekan maniak tua itu, ini adalah tren umum, dengan kekuatan ruang dimensi surga, santa kuno harus disegel selamanya dan rohnya padam, sebuah runeian hitam muncul. Ini bukan senjata dari maniak tua muda itu. Dikondensasi oleh bijak eteriknya, dan dia memperbaiki kekosongan dan memotong ribuan tangan hitam, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertempuran naga dan harimau, pertempuran yang dapat menghancurkan tanah siwei. Tanpa penjaga formasi kuno itu, saya khawatir tanah kosong yang besar ini telah tenggelam. Boom, ada. Suara keras lainnya, runi yun ether lunatic tua menyapu kecemerlangan yang menyilaukan, kekuatan suciin meledak ke segala arah, dan begitu lembut sehingga menghancurkan banyak senjata iblis bertangan seribu, pada saat yang sama, lelaki suci agung dari makhluk purba juga berteriak, ribuan lampu hitam terbang keluar. Dan noda darah digambar di dada maniak muda itu, hampir menunjukkan tulangnya, di kejauhan. Orang-orang berseru, hati mereka semua menyebutkan tenggorokan mereka. Keberhasilan atau kegagalan santa ini terkait dengan kehidupan dan kematian ratusan juta orang, dan semua orang terpecah, cahaya putih menyala-menyala, mengusir semua kekuatan hukum, dan tidak membuat luka semakin parah. Orang muda gila itu jelas memiliki lebih dari satu tulisan suci kuno. Kali ini, niat membunuh matanya menjadi lebih kuat. Menyerang masa lalu, kekuatan suciin menghilang, menjalin hukum seperti rantai dewa, bergegas ke kuartet. Wow lala, rantai jalan surga berakar seperti naga, menyebar ke segala arah dengan maniak tua sebagai pusatnya, dan menembus kesagih lengkungan agung, dan rambut seperti dewa menari, Mars bersinar. Ribuan senjata seribu tangan dan dewa telah dipotong ratusan keping, dan ribuan perintah suci kuno terjalin di antara keduanya, yang masing-masing dapat menghancurkan fondasi agama besar, pertempuran hidup, dan mati, hasilnya akan dibagi kapan saja, keduanya akan dihancurkan dan dihancurkan. Bertarung dengan tatanan suci tertinggi, setelah mereka mati, itu akan menjadi kehilangan yang tak terhindarkan bagi sebuah keluarga. Sial, Maniak Tua muda itu sangat gila, membunuh seperti Wang Yang, dia dikejutkan oleh berbagai dewa, memaksanya ke masa lalu, menyapa pedang sihir sembilan warna, dan menusuk ke dalam tubuh, dan dia juga datang mendekat, memukul keras dengan pukulan, Zhongsheng damai, dan langsung menyerang, menghancurkan iblis setengah tangan menjadi sepotong daging. Kamu Orang suci agung dari klan Taiko tidak berharap dia begitu gila, dia bergerak dengan ribuan tangan, masing-masing senjata terputus, dan pedang sembilan warna di tubuhnya ingin menggerakkan dan menghancurkan tubuhnya. Kapan tubuh? Pemuda gila itu lebih kuat daripada Fajrah, ia menyetrum dirinya sendiri, mematahkan pedang, dan membubarkannya ke keadaan biasa. Dalam sekejap mata, tiga ribu pukulan telah berlalu, dan keduanya mendekati ekstrim. Itu setara dengan aturan tiga ribu jalan. Jiwa kacau dan mengerikan. Keempat gajah hancur, dan mereka milik keabadian. Pada Saat ini, dewa setan seribu berteriak, menyerang kekuatan ketertiban yang tak tertandingi, dan menghancurkan dunia. Empat bintang kuno berkelip, dan ribuan bintang jatuh dari langit, dan berubah menjadi alam semesta yang mati, menutupi orang-orang gila yang lama, kesengsaraan besar berkurang, alam semesta sudah mati. Dan itu dikaitkan dengan kekekalan. Ini adalah tatanan yang tidak bisa dilawan. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan orang tua dan tua menderita kerugian besar, tubuhnya terbungkus dalam alam semesta yang kecil dan sepi ini, dan dia tiba-tiba dipompa keluar dari tubuhnya, dan rambut hitamnya yang tebal beruban banyak, dia berteriak. Seperti rambut ajaib, rambutnya tegak, niat membunuhnya tak terbatas, tinjunya meroket, dan dia kehilangan energinya. Boom, alam semesta yang sepi ini tidak stabil, hampir runtuh, dan roh yang ditangkap mendidih, berubah menjadi pembalikan yang cerah, tidak berguna, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Iblis bertangan, iblis morihan, ribuan tangan bergerak bersama, ribuan lampu hitam menuju alam semesta yang sunyi, dia memurnikan alam semesta kecil yang tenang ini, ingin mengubah orang tua gila itu menjadi sumber energi, sepenuhnya menelannya, dan menjadi bagian dari medan bintang. Empat gajah dimusnahkan. Keempat, kata ini seperti beratus-ratus juta sama beratnya. Di kejauhan, hati setiap orang berat dan akan dihancurkan. Jika orang-orang kudus manusia tak terkalahkan, itu akan menjadi malapetaka. Akan ada ratusan juta tulang di bumi. Boom, tiba-tiba. Maniak tua itu mengayunkan tinjunya dan gerakannya sangat lambat, tapi itu mengerikan dan itu sangat menakutkan sehingga surga dan semua alam akan dikalahkan. Apa ini? Seribu tangan setan terkejut. Alam semesta kecil yang sepi yang telah berevolusi mulai retak dan dia tidak bisa menjebak remaja gila. Si gila tua tidak memiliki kata-kata. Setiap gerakan menghancurkan alam semesta kecil dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah tinjur reinkarnasi seribu tangan setan terkejut dan sangat terkejut mengenali legenda ini untuk waktu yang lama, tetapi hampir tidak ada yang bisa berlatih tinju tertinggi. Boom, setiap kali orang gila meninju tinjunya, ada kekuatan yang berantakan. Alam semesta yang mati ini akhirnya mulai retak dan ia membukanya dengan dua kepalan. Klik banyak. Retakan muncul dan alam semesta akan hancur, membuat suara mengerikan dan akan mulai runtuh, itu benar-benar pukulan reinkarnasi enam arah. Dewa setan seribu tangan sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa ras manusia ini begitu mengerikan, bahkan tinju semacam ini dapat dipraktikan. Bang, maniak. Tua itu memiliki rambut hitam tebal dan menari-nari dengan pukulan yang lebih berat daripada pukulan. Alam semesta kecil yang sunyi itu terpukul terus retak dan akhirnya keruntuhan besar terjadi. Boom. Tidak. Ada yang ada lagi. Semua cahaya bintang mati, mereka kembali ke ketiadaan, dan semuanya dipukuli, ini adalah kekuatan absolut. Hancurkan semua penghalang, maniat tua itu maju selangkah dan membunuh iblis seribu tangan, jatuh dengan pukulan, menghancurkan ribuan lengan, dan menabrak dasyeng kuno dengan mulut besar yang batuk darah. Thousand. Hands broken soul tip. Sebagai seorang bijak yang hebat, berarti menentang langit, bahkan jika dia ditekan oleh kekuatan yang kuat ini, dia tidak takut akan bahaya, dan menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa, ribuan tangan muncul dalam jiwa kekacauan, dan mengeluarkan serangan seperti langit, menembak cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan menabrak maniak tua. Sial, tubuh maniak tua itu ditembus di banyak tempat, dan darah mengalir seperti nada. Ini adalah darah bijak kuno. Satu tetes dapat membunuh seorang pemimpin, tetapi sekarang memiliki begitu banyak aliran, bahkan, beberapa luka sangat mengerikan, menembus tubuh, bagian depan dan belakang yang tembus pandang, tulang putih dan tunggul terpapar, namun, maniak tua itu bahkan tidak bersenandung, dan reinkarnasi enam putaran meninju ke depan. Dengan saya tak terkalahkan, terbuka lebar dan lebar, langsung ke lawan. Bang, pukulan ini mengenai bahu kiri demon seribu tangan, menghancurkan lebih dari 300 lengan, dan darah hitam menyembur. Bang, pukulan kedua masih atmosfer zongzheng, dan dia putus asa. Dia menghancurkan bagian kiri tubuh suci besar itu, dan kelima ratus lengannya menjadi lumpur darah. Ah, Taiko Shout meraung, sejak dia lahir, dia sulit dipukul seperti ini. Bunuh. Tubuhnya seperti Wu Jin ditembak oleh jutaan dewa, dan dia menelan dunia dengan mulut terbuka, menyaring sumbernya, dan menelan maniak tua itu. Bang, untuk. Ini, bocah yang sangat dingin itu masih melambaikan tinjunya yang tak terkalahkan dan menghancurkan semua rintangan, darah berceceran, dan maniak muda itu menghancurkan rahang seribu tangan setan, membusuknya, dan darahnya melonjak, enam pukulan reinkarnasi, benar-benar dipraktikkan, benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Hati iblis Kiansho dingin dan cepat mundur, namun, dibandingkan dengan maniak tua itu, pria muda itu menindak lanjutinya dalam satu langkah, tinjunya terbuka lebar, dan sepertinya matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit bisa diledakan. Bang. Bang, dia menembak secara berturut-turut dan sekuat arkeolog agung yang telah melihat kaisar yang bertarung, dan bahkan tak terkalahkan, enam pukulan reinkarnasi, tanah longsor dan tsunami, matahari dan bulan pudar, pertempuran bergeser ke bintang-bintang, mengerikan hingga ekstrim. Setan seribu tangan hampir hancur, dan itu akan hancur. Pada saat ini, bahkan tulang depan retak, dan Yuan Shen akan terkejut, di belakang. Semua orang kagum, tidak menyangka maniat tua itu begitu kuat, bergoyang dan darah mendidih, hati Yevan sangat halus, tenggelam ke dalam dunia tau, dan tinju reinkarnasi enam kata berevolusi dengan kata perkelahian rahasia. Dan dia menyadari niat tinju tertinggi, maniak muda dan tua itu begitu kuat sehingga dia hampir membunuh orang gila. Enam putaran reinkarnasi muncul, dan dunia tidak terkalahkan. Bang, Shen, besar Taiko dipukuli, kali ini semua tulangnya patah, dan orang tua gila itu mengejarnya, mencoba membunuhnya www.melnovel.com saat itu, dua patung seperti dewa di kapal perunggu kuno berbaris bersama keluarlah. Langkah-langkahnya jatuh, dunia bergetar. Seluruh dunia tampaknya bergetar dalam nafas mereka. Ini. Orang-orang ngeri, kapal kuno itu memiliki tiga santa agung dari tiga tempat kuno. Pada saat ini, semuanya akhirnya muncul, seperti dua lampu abadi yang berdiri, semua orang putus asa. Seorang suci besar sudah sangat mengerikan, dan maniak tua itu terluka, dan saat ini ada dua lagi. Apakah ada peluang untuk menang? Sebagian besar ini benar-benar situasi yang fana untuk mengetahui bahwa masih ada banyak raja kuno yang belum keluar. Begitu kedua orang suci besar itu muncul, mereka menembak langsung mengenai sasaran maniak tua muda itu dan tidak ingin memberinya kesempatan untuk bernapas, hati Yepan tegang. Maniak tua muda itu memang kuat, dan reinkarnasi enam arah meninju dunia tak terkalahkan. Tetapi lawannya terlalu banyak dan mungkin dikonsumsi di sini, dia mengeluarkan labu hitam dan berteriak, sayang, silakan berbalik, labu memutar pedang. Yepan Tidak ingin orang gila tua itu ternoda darah dan mati di sini, dan ingin membantunya dengan labu hitam yang misterius dan menakutkan. Bab 703 Orang suci yang hebat Yepan baru saja meminumnya, tetapi segera mengeluarkan sumbat kayu busuk dan memblokir mulut labu. Ada penjaga kuno di medan perang itu, dan dia takut dia tidak akan bisa masuk gurun emas. Setiap butiran pasir bagaikan emas merah, bersinar terang, panas, dan tak terhentikan, Jepang adalah hutan kuno primitif. Tetapi sekarang telah menjadi tempat kematian dan keheningan, dan kehangatan, kecemasan. Dan kematian telah menjadi tema abadi dua makhluk kuno seperti dewa berjalan keluar dari kapal kuno, yang satu sangat tinggi dan sangat kuat, dengan rambut emas tebal dan sepasang tanduk naga leluhur emas, keagungan dan intimidasinya, kecuali sepasang tanduk naga, tidak berbeda dengan ras manusia, mengerikan dan membuat orang gemetar. Ini adalah eksistensi tertinggi, darahnya mulia, dan umat manusia tidak bisa membantu tetapi sujud, mesin ki yang kuat membuat orang gemetar dengan setiap inci darah dan daging, seperti menyembah dewa, ini adalah saint besar. Makhluk kuno lain juga mengintimidasi, dia memiliki rambut perak, yang sepanjang pinggang, dan dapat dinilai dengan cahaya. Wajahnya diukir seperti marmer, dengan tepi tajam dan salju putih, ada sisik putih berbentuk berlian di dahinya, yang dapat dibuka dan ditutup dengan samar, dan mengandung cahaya ilahi yang mengerikan, seperti dapat menembus tiga alam dan enam jalan. Satu-satunya napas yang membuat orang tidak dapat berdiri dan akan jatuh ke tanah. Itu adalah dua makhluk purba yang kuat yang muncul bersama-sama, benar-benar sedikit menakutkan, masing-masing sangat mengerikan, seolah-olah menghalangi para dewa dan roh dari surga, keduanya acuh tak acuh dan kejam, tanpa perubahan suasana hati, dan ketika mereka muncul, mereka menembak maniak tua dan bersaing dengan samsara enam saluran, ini tidak berbeda dengan langit dan bumi. Apa cahaya dari permulaan, hukum asli, semua jatuh, dan itu adalah kabut dapat dilihat dengan jelas bahwa ada keretakan hitam besar di langit, yaitu ruang dimensi dilebur dan menjadi bagian dari tatanan para dewa untuk mereka gunakan ada puluhan raja kuno di kapal kuno, mereka memberikan semangat kepada dua orang bijak yang agung ini dan membiarkan mereka mereproduksi supremasi masa lalu yang tentu saja mengerikan pukulan acak, penghancuran kehampaan ditunjukkan dengan satu jari. Adalah keruntuhan besar, semua jiwa berubah dan maniak tua muda itu harus dikorbankan hidup-hidup, dua orang bijak ditembak bersama, berapa banyak orang yang menjadi musuh sejak zaman kuno? Ini adalah postur tertinggi, umumnya orang-orang yang bersaksi berani memprovokasi mereka, kalau tidak mereka pasti akan mati, mereka adalah makhluk paling mengerikan yang lahir dari puluhan ribu negara tiga tempat kuno tidak dilengkapi dengan tiga patung, orang dapat membayangkan betapa sulitnya untuk mengolahnya, namun, pemuda gila di lapangan itu begitu kuat sehingga dia berlatih enam pukulan reinkarnasi, kalau tidak dia akan dibunuh oleh santo manusia lainnya, saya harus mengatakan bahwa setelah kepalan tangan samurai enam putaran selesai, ia tak terkalahkan di langit dan di bawah tanah, dan itu tak terkalahkan. Rambut hitam tebal maja itu terbang, setiap pukulan sangat mendominasi, seperti itu dapat menghancurkan alam semesta dan menghancurkan medan bintang. Ini sangat menakjubkan dan bisa disebut kuat, sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar tentang beberapa orang yang dapat berlatih tinju reinkarnasi enam putaran setelah teknik tinju ini selesai, tidak ada senjata sihir atau senjata yang diperlukan dan semua dapat dihancurkan. Kotoran, sepasang pangeran naga dari pendeta berambut pirang menembakkan dua lampu ilahi yang menyala-nyala, menembus langit, menerobos kegilaan mengerikan si tua gila, jatuh, dan tiba-tiba darah terciprat. Hampir mencabut salah satu lengannya, darah orang bijak membengkak, tulang-tulangnya janggut dengan bijaksana, sangat tragis. Tetapi maniak tua itu bahkan tidak mengerutkan kening dan tinjunya bahkan lebih mengintimidasi, mendorongnya lebih dekat. Om, langit bergetar, santa besar lainnya dengan rambut perak berkibar, sisik alisnya yang berbentuk berlian terbuka, dan ada lubang yang sangat gelap di sana, menembaki sebuah tenda putih berbentuk naga. Kotoran, kilatan darah melintas, jantung maniak tua muda itu ditikam, dan darah hatinya naik ke langit, berubah menjadi gelombang darah, sangat flamboyan dan menyilaukan, semua orang tenggelam dalam hati mereka, dan mereka sangat takut. Kedua orang bijak ini terlalu kuat. Pukulan seperti itu cukup menghancurkan untuk menenggelamkan sebuah benua dan menghancurkan meteorit di langit sekalipun lelaki tua dan tua itu kuat, mustahil untuk menyelesaikan semuanya di bawah serangan semacam itu, kekuatan ketertiban yang terkandung dalam Tuhan dapat terus menghancurkan vitalitas, namun, semua anak muda di lapangan dipukuli dengan darah, tetapi tidak ada tanda-tanda mundur, niat bertarung itu gila, terlepas dari tulang yang terbuka, darah terciprat, dan kekuatan reinkarnasi enam putaran bahkan lebih kuat. Roar, bocah berambut hitam itu berteriak keras, dan gunung-gunung serta bumi berguncang. Bahkan dengan perwalian kuno, padang pasir mendidih. Gelombang naik dan turun seperti badai, dan ombak pasir menghantam langit dan menghalangi matahari. Bang, maniak tua itu tak terkalahkan dengan tinju, dan tinjunya diayunkan, dan pada saat dadanya hampir terbuka, mereka mengenai dua orang suci, sepotong darah emas terbang, dan sepotong darah putih meledak. Mereka semua membuka kekosongan, yang menakutkan, dan tubuh dua ibu kota suci yang besar hampir hancur, setengah dari tubuhnya hampir robek, tulang dada yang lain hancur, dan organ-organ menjadi daging. Bang, ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Kedua sisi perang tidak dapat diselamatkan, dan mereka ingin membunuh musuh dengan satu pukulan, suara suci jalan bergetar, dan tiga ribu aturan jatuh, ini adalah prestise dari sin besar. Sekali tingkat pertempuran ini tidak dijaga oleh formasi kuno, itu akan menghancurkan area yang luas dan menenggelamkan sebuah benua. Sikat, tiba-tiba, kemuliaan di tangan seorang suci agung kuno muncul, dan sebuah pohon harta muncul, dengan tujuh cabang kecil tumbuh di atasnya, dengan wajah yang berbeda, dibagi menjadi tujuh, napas yang sangat mengerikan, seperti dewa dunia datang ke kepala dan menekan debu, dia menyapu keras, dan tujuh lampu berwarna terbang keluar. Menghalangi tinju maniak muda itu, menahan enam pukulan reinkarnasi, memukul mantera serangannya sendiri, dan menerbangkan sepotong darah besar, ada luka menyeramkan pada maniat tua itu, dan tulang-tulangnya terbuka. Meskipun darahnya abadi, ia terkikis oleh hukum dao dan sulit disembuhkan. Matikan pohon yang indah! Yevan! Terkejut, tetapi ini adalah salah satu paladin yang benar-benar tak terkalahkan. Senjata tertinggi yang legendaris sangat sulit untuk diolah, namun, begitu terbentuk, itu adalah tubuh yang ofensif dan defensif, dan sangat kuat, dapat menyapu langit dan tanah dengan tangan, kecuali jika kaisar kuno menembak, ia tidak akan menyerang. Untungnya, cabang ketujuh memiliki kekurangan dan daunnya tidak cemerlang, kalau tidak, maniak tua itu mungkin tidak bisa menghentikannya. Yevan berdebar dan mengeluarkan napas. Di dunia ini, ada yang namanya pohon mayat hidup. Karakter tingkat pemimpin lainnya juga ngeri, Taiko Shengsheng lainnya terbang dengan rambut perak. Sisik berbentuk berlian di tulang frontal jatuh dan menjadi seukuran cakram penggiling, serangan ini sangat kuat, menyentuh tinjuman niat tua itu, memotong tanda darah, mengekspos palans putih, dan bahkan terbang, memotongnya di bahunya. Dan hampir melepaskan satu lengan timbangan perak dengan cakram derinda besar adalah prajurit suci yang sesungguhnya. Mereka menemani orang suci yang agung ini dan mengorbankan hidup mereka untuk seumur hidup. Para dewa telah dilahirkan di dalam, tidak kurang dari kekuatan pohon abadi, jika maniak tua itu telah berlatih enam pukulan reinkarnasi, itu tidak akan sesederhana membuat bekas luka di tulang metacarpal, tetapi akan membuatnya langsung terbang abu, terlepas dari ini, setelah tabrakan, menggosok bahunya, dia hampir melepaskan satu lengan. Berdarah, ini bukan luka umum, itu berisi perintah Tuhan, itu dapat menghancurkan kesempatan hidup suci, jika tidak dilakukan, itu akan menjadi akhir dari segalanya, di bagian belakang, semua suku bergetar, dan orang gila tua itu tidak beruntung. Ini adalah dua orang bijak kuno, masing-masing dengan orang bijak tertinggi, yang dapat melawan Great Saint, ini adalah gelar tertinggi. Sebelum tahun tanpa akhir, hanya beberapa orang yang muncul di beberapa bidang bintang kuno yang berbeda, dan tiga dari mereka datang ke sini, ini adalah krisis besar, tembakan bijak agung kuno, prestasi besar, hancurkan segalanya. Enam tinju reinkarnasi, maniak. Tua itu berteriak, ini adalah pertama kalinya dia berteriak dengan caranya sendiri untuk mengekspresikan pukulan semacam ini. Enam dunia kuno muncul dalam sekejap dan beredar di sana, membuka dunia, enam putaran, reinkarnasi yang tak ada habisnya, enam tinju besar tenggelam di enam dunia kuno. Boom! Tinju. Reinkarnasi enam putaran yang tak terkalahkan, merdupkan cahaya mayat hidup Mia Oshusen, membuat pembalikan cahaya suci berbentuk berlian dengan cepat, enam reinkarnasi alam, enam tinju berturut-turut hancur, kuat, kedua santa besar itu dipukul dengan keras, dan tulang-tulang mereka patah di banyak tempat. Darah emas dan darah putih itu berceceran dan jatuh ke langit setelah jatuh, tubuh mereka hampir busuk, dan orang bisa membayangkan betapa mengerikan pukulan ini, namun, pada saat yang sama, maniat tua itu juga menderita trauma. Mia Ondeat menembakkan cahaya ilahi. Ada tiga tusukan menembusnya. Ilahi berbentuk naga meledak keluar dari lubang di tulang depan great scene berambut perak hampir memotong pinggangnya, mereka bertiga terbang mundur. Kali ini dampak duel itu mengerikan. Bahkan arai ilahi di luar terguncang oleh celah, dan dunia hancur, tiba-tiba, iblis seribu tangan yang sekarat menyerang dan berubah menjadi cahaya hitam, memusnahkan orang tua gila yang terbang mundur, dan hendak menghancurkannya, dia sudah bersabar sejak lama, pukulan ini telah lama terjadi. Ingin membunuh dengan satu pukulan, maniak muda itu sangat gila, mengabaikan trauma fisik, dan bersikeras menghirup esensi, darah suci tiba-tiba mengalir keluar dari luka tubuhnya, dan tulang-tulangnya keras kepala dan bergetar. Lebah Dia Berbisik keras, ini adalah asal-usul bawaannya yang merang, untuk menyelesaikan pukulan pembunuhan ini. Gelombang suara ini mengembun menjadi suara surga, dan Anda dapat melihat ribuan rantai dewa terjalin. Ini adalah dewa yang paling primitif kemudian memesan. Kotoran, setan bertangan seribu, yang telah terluka parah. Tidak bisa bertarung, Yuan Shen retak, dan tubuhnya bergetar, mata maniak tua itu adalah niat membunuh yang gila, bergegas, meraih santa besar itu, mengangkat tangannya ke atas, menariknya dengan keras, dan tiba-tiba darah bercecaran besar. Setan iblis bertangan seribu terbelah menjadi dua. Dan Yuan Shen yang retak ingin melarikan diri, diteriaki pemuda gila itu, dihancurkan hidup-hidup, dan tidak ada lagi. Semua orang terkejut, tetapi itu adalah orang suci-suci kuno, jadi terbunuh, berapa banyak orang yang bisa melakukannya sejak zaman kuno? Berbahaya. Pada saat ini, semua orang suci dan hampir berteriak www.monovel.com dua orang bijak besar lainnya sudah dekat, dan kedua orang itu tidak begitu terluka, hampir membunuh orang gila itu. Bunuh dia di bawah Supreme Paladin, kedua makhluk purba ini jelas tidak seperti iblis bertangan seribu. Ketika mereka bermain, vitalitas mereka pulih, bukannya menjadi lemah. Pada saat ini, bahkan jika ada cedera, itu tidak masalah. Pada saat yang sangat kritis ini, orang-orang mendengar mantra misterius, labu hitam meledak dari alam semesta purba, terkondensasi menjadi pedang dao. Dan terbang keluar, itu jatuh ke formasi kuno di sepanjang sudut yang hanya terkoyak oleh pertempuran Fang Chai, dan kemudian, kotoran dipotong di leher pendeta pirang, dan kepalanya terpotong. Boom, maniak tua itu menjatuhkan mayat dewa dan iblis seribu tangan, menyapa santa berambut perak, memblokir pukulan dari anti-selestial, dan melangkah keluar pada saat yang sama, menginjak santo besar lain, dan meletakkan tubuh tanpa kepala. Hampir terinjak. Bab 704, Warlords Semua ini sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi, selendang emas berambut panjang, Taiko Osage, yang memiliki sepasang tanduk naga. Kepalanya dipotong, dan tubuhnya diinjak-injak oleh seorang maniak tua, ketujuh cabang pohon undeat yang indah itu bergetar, sama seperti tujuh pohon surgawi yang tumbuh liar. Dan rimpangnya menembus alam semesta. Bilahnya bergetar dan bergetar, dan ribuan dewa cahaya jatuh, menenggelamkan maniak tua itu dan menghalangi serangannya yang tajam, pada saat yang sama, great shot berambut perak meraung, dan dunia terbalik, dan kekacauan itu bergolak. Dan tidak ada yang bisa dilihat, ini adalah pertarungan antara orang-orang suci yang agung, bahkan jika itu dibuat menjadi tia nyantong, itu tidak bisa dipakai, dan itu diblokir oleh cahaya awal, dan itu telah menjadi tempat unsur campuran. Akhirnya, ketika dunia kembali cerah, sin besar dengan tanduk naga mengatur ulang tubuhnya. Tetapi dia jelas-jelas terluka, memegangi pohon yang indah, yang gemetar, dan santa berambut perak itu tampak bermartabat, lubang hitam di tulang depan menelan tenda perak, dan cahaya ilahi berbentuk berlian berkibar, maniak muda itu berlumuran darah dan terluka. Tulang-tulang dari tulang-tulang itu terbuka di banyak tempat, tetapi niat bertarung dan niat membunuh tidak berkurang, dan mereka lebih kuat. Harus dikatakan bahwa kedua orang suci kuno yang agung itu sangat mengerikan, dan ini telah merusak orang tua gila yang tak terkalahkan di gedai, mereka telah tidur terlalu lama. Walaupun mereka telah memperoleh ratusan ribu mil esensi, mereka masih jauh dari standar miliaran orang, pada saat ini, mereka takut akan kekhawatiran. Meskipun mereka dapat menunjukkan gaya masa lalu untuk waktu yang singkat, mereka tidak bisa bertahan lama. Tong Tian Sinto Salah Satu dari mereka berteriak dan secara paksa membuka formasi kuno di bawah maniat tua dengan mana yang tertinggi. Dia ingin menelan energi eksternal dan menjarah asal-usul makhluk lain, sebuah langit menerjang langit kubah, menghancurkan penjara dan menerobos penghalang dan santa pertama lainnya dengan tanduk naga asli. Memandang dengan dingin ke arah Yevan, menatap labu hitam di tangannya, hatinya terkejut, kemudian, dia memegang mayat hidup Miao terhadap maniak muda itu, tidak membiarkannya menyerang orang terdekat, untuk mengulur waktu bagi teman-temannya, sebuah perang besar telah dimulai. Tokoh arkeologis dari orang bijak kuno menunjukkan ras manusia, sikat pohon abadi dan jutaan dewa cahaya menembak, mengubah dunia, maniak muda dengan rambut hitamnya berdiri tegak, tubuhnya berlumuran darah dan tinjure inkarnasi enam putaran bahkan lebih menakutkan. Dia meraung dan enam dunia kuno muncul lagi. Itu adalah tinjure tertinggi yang mewakili enam dao dan berubah menjadi reinkarnasi abadi, tidak memiliki senjata, tetapi melampaui bijak yang mengejutkan. Sepasang tinjure menghancurkan Yevan langit dan bumi. Dan tidak ada seorang pun di depan Sakura, ketika enam putaran reinkarnasi diluncurkan dan enam keping dunia kuno dipertunjukkan bersama, bahkan Santa kuno itu memegang pohon indah yang tidak mati itu dan merasa bahwa dia tidak bisa memakannya dan melepaskan potensi terlepas dari konsekuensi untuk melawan pukulan ini, darah emas berceceran. Tubuhnya yang baru terbentuk pecah lagi, retakan yang mengerikan muncul di alisnya, dan pohon yang luar biasa indah itu sangat terduk, bisa dibayangkan betapa mengerikan pukulan tinjure pemuda itu, menghancurkan kekosongan dan menghancurkan dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya, namun, sarana kuno-kuno memiliki kekuatan suci abadi dan terluka oleh dirinya sendiri, meninggalkan luka tembus di dadar maja berambut hitam, namun, maniak muda itu menjadi semakin berani, dan seseorang hampir ingin membunuh orang suci besar berambut emas itu hidup-hidup dan terus menyerang. Bang, akhirnya, dashing berambut perak lainnya yang berjuang untuk menembus formasi kuno dan membuka tembakan blokade, ia tidak ingin teman-temannya mengalami masalah besar, hanya sebelumnya, kematian dewa seribu tangan dan iblis adalah kehilangan mereka yang tak terukur. Seorang bijak besar di zaman kuno memiliki kekuatan yang anti-selestial, hanya untuk mati di sini karena ia belum memulihkan vitalitasnya. Pojok 2 Jeritan suci yang agung, keduanya memberikan perunggu pembunuh, menahan orang-orang kudus tertinggi, memanggil dewa langit dan bumi untuk memerintah, dan menyerang orang gila. Ini adalah pertikaian besar yang mengguncang bidang bintang wei-wei kuno, jarang terjadi selama berabad-abad, sejak zaman kuno. Ada beberapa kasus yang dapat dibandingkan dengannya, pada saat yang sama, kapal tembaga perunggu kuno bergetar dan berjalan keluar dari keenam raja kuno. Masing-masing sangat tua, dengan rambut putih seperti salju dan kulit keriput di kejauhan, semua kelompok etnis yang kuat dihitamkan, hampir putus asa, dua orang bijak suci kuno memiliki kekuatan magis melawan langit, keabadian dan keabadian, dan sekarang ada enam raja kuno. Bagaimana mereka bisa bertarung, nenek moyang dari nenek moyang semua orang kuat tingkat bijak, dan setiap mana melawan langit. Meskipun masih ada celah dengan bijak besar, itu tidak bisa dilawan, ini adalah situasi fana, meskipun maniat tua dibudidayakan melawan langit, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada kesaksian. Bagaimana bisa satu orang melawan begitu banyak orang, semua orang putus asa, bahkan jika maniak muda itu berani dan tak terkalahkan, itu tidak dapat bertahan bagi banyak orang. Ini benar-benar situasi yang sangat buruk, satu-satunya harapan adalah bahwa nenek moyang kuno ini lemah dan tidak mampu bertarung dengan sengit. Jika tidak Ziwei Guksing akan melampaui seratus juta mayat, dan darah akan menodai bumi, perang pecah. Maniak tua itu dikepung oleh dua orang suci besar dan enam raja kuno, semuanya terluka, tetapi dia tidak mengambil langkah mundur. Ini adalah pertempuran yang menakutkan, maniak muda itu gila, matanya menakutkan, rambut hitamnya terbang. Dan tidak ada kekuatan untuk menyerang dengan enam putaran pukulan reinkarnasi, juga menderita pukulan berat, tetapi dalam kasus ini, dia masih mengambil pedang suci satu orang, membaginya menjadi dua bagian, dan memusnahkan Yuan Shen. Bum, bagian belakang maniak tua itu dipukul dengan kuat, dan lubang darah dengan kepalan besar muncul, dan bagian depan dan belakang tembus. Ini dilakukan oleh orang suci berambut perak. Namun, maniak muda itu juga marah karena hal ini, dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Dia melompat ke depan dan menghancurkan kepala salah satu raja kuno, dan dewa Tuhan menjadi abu-abu, pertempuran antara orang-orang kudus sangat tragis. Ini adalah perjuangan untuk hidup, tanpa ketergantungan. Untungnya, darah suci terbang, dan kekuatan tertinggi habis. Kamu tidak punya peluang, bahkan jika kamu adalah orang bijak, bisakah kamu melawan kami? Senyum kejam dari raja kuno, dia sudah sangat tua, dan tahun-tahunnya hampir menghabiskan hidupnya. Tetapi saat ini, dia telah secara paksa membangkitkan semangatnya dan memiliki kekuatan pertempuran orang suci kuno dengan rambut emas panjang dan tanduk naga leluhur menyeka darah emas dari sudut mulutnya. Dao, kamu tidak dihukum mati seperti ini. Mata Orang gilar maja tajam, tanpa sepatah katapun, enam pukulan reinkarnasi ada di udara, keenam dunia kuno bersatu, dan kekuatan gaib dihancurkan ke masa lalu. Bang Para Mayat hidup Miao hampir terguncang, Taiko Odasheng menggigil keras, enam bekas kepalan tak terlihat dibakar di tubuhnya, anggota badan dan tulangnya terus berdering, dan tulangnya patah di banyak tempat, dia batuk darah di mulut besar, dan darah berwarna emas akan terus-menerus menghancurkan kehampaan. Dan bahkan tulang depannya menunjukkan enam tanda darah yang mengerikan, ini adalah kekuatan ilahi dari tinju reinkarnasi enam saluran. Namun, maniat tua itu juga membayar harga yang sangat mahal. Seorang suci berambut perak lainnya memegang cakram intan dengan cakram gerinda besar hampir memotongnya dari bahunya dan darah berceceran. Pada saat yang sama, mayat hidup Miao menggambar lubang besar di tubuhnya yang hampir membuka organ dalam dan tulangnya dipotong. Selain itu, nenek moyang kuno memegang tombak darah dan menusuk dadanya. melewatinya dan menghancurkan organ-organnya, namun, maniak muda itu bahkan tidak mengerutkan kening dan memutar tubuhnya dengan keras, mematahkan tombak darah. Ketika dia berbalik, dia mengeluarkan tombak yang patah dan memasukkannya ke tulang depan raja kuno. Kotoran, darah ungu mengalir keluar dan tombak yang patah menembus tulang frontal dari belakang otak, Yuan Shen patah, darahnya mengerikan dan mayatnya jatuh ke tanah maniak muda itu terluka di mana-mana dan ditikam di banyak tempat. Tetapi dia membunuh tiga raja kuno dan menyebabkan dua orang suci besar dipukul dengan keras, tetapi dapatkah situasi ini berlanjut? Dia berjuang untuk hidupnya, semua berlumuran darah. Pendahulu, Yuan berteriak dengan pikirannya, dia mengorbankan labu hitam dan melewati formasi kuno dari celah sudut, mengirim orang gila tua itu untuk membunuh musuh. Kami tidak tahu urutan labu hitam, tetapi kami berharap itu menjadi sangat besar. Jika tidak, mengapa orang suci kuno terlihat begitu terkejut? Dia hanya bisa didesak sekali, tetapi dia bisa memotong kepala raja kuno, jika itu dipegang di tangan seorang maniak muda, dia mungkin mengerahkan lebih banyak kekuatan dua orang suci agung dan tiga raja kuno semuanya meraih labu hitam dan ingin berhenti di tengah jalan. Tetapi pukulan reinkarnasi situa enam maniak itu terlalu menakutkan berlari melalui jalan depan dengan enam dunia kuno yang pertama tiba dipukul keras oleh dua orang suci besar dan meraih labu hitam. Kemudian, labu hitam bersinar dengan kuat dan cahaya hitam tergantung tergantung di atas kepalanya menakutkan. Seperti evolusi alam semesta kuno, namun, dua orang suci kuno itu menyeringai sambil tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, ternyata itu telah rusak. Kataku, bagaimana itu bisa muncul di dunia? Setelah perang legendaris menghilang, saya pikir itu dihancurkan, saya tidak ingin melihatnya hari ini, tetapi telah sangat rusak. Di kejauhan, Yevan berubah warna, setelah semua, itu adalah senjata yang hancur, yang nian maniak dalam bahaya. Dong, pada saat ini, kapal perang perunggu ungu terkejut dan delapan leluhur kuno melangkah keluar, membuat dunia hampir runtuh meskipun mereka sangat tua, dengan kerutan menumpuk dan kehidupan hampir pada akhirnya. Mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung dan mengembalikan gaya mereka untuk sementara waktu, bahkan jika setiap orang hanya bisa bertarung selama beberapa menit, penambahan delapan orang suci ini sudah cukup untuk menghancurkan master gedai yang tak terkalahkan www.melnovel.com orang-orang benar-benar putus asa. Bagaimana mungkin pertarungan ini? Pertempuran di lapangan bagaimana cara memecahkan jalan buntu dengan remaja berambut hitam yang bersemangat dan gila. Anda belum memulihkan vitalitas Anda, Anda harus mengubah hidup Anda, dan tidak ada gunanya untuk mati. Menembus formasi kuno dan akan bertarung di luar wilayah, saya memiliki sarana untuk menyingkirkannya. Taisheng kuno yang memiliki tanduk naga berkata dengan acuh-ta'acuh suara keras, seluruh padang pasir emas bergetar hebat. Dan kemudian vitalitas yang membuat jiwa para dewa runtuh adalah sejuta mil, kapal perang tembaga itu besar dan besar sekali. Seperti batu ajaib ungu yang berdiri di sana, tampaknya memiliki kehidupan, menghirup esensi dunia, dan setiap kali dihembuskan, ia menelan seluruh dunia, jurang hitam, menyebar di kehampaan, menyatu ke arah kapal perang tembaga. Seperti iblis yang mengerikan, pada saat ini, ia mulai bangkit dari tanah dan akan terbang melampaui bintang kehidupan kuno. Orang suci dari umat manusia, kamu sangat kuat, tetapi surga dan bumi akan mati, kecuali jika kaisar suci kuno dibangkitkan untuk menyelamatkanmu. Kata sin besar berambut perak tanpa ampun, maniak muda itu tidak menghentikan kapal kuno itu untuk berlayar. Dia terluka, matanya dingin, dan dia tidak takut, berkata, bahkan jika aku mati di luar medan pertempuran, raja kapal kuno akan menodai langit dan semua akan mati. Kapal Perang ungu bangkit dari tanah, darah tumpah, dan semua biarawan klan mendongak, ini mungkin terakhir kali mereka melihat orang suci klan. Bab 705, Sage Kapal perang tembaga merah berhenti dan pergi ke langit bersama dengan deretan dewa yang diukir oleh maniak muda. Ada juga santa agung dan tubuh beberapa raja kuno mereka akan pergi ke luar angkasa, meninggalkan bidang bintang kuno Ziwei, dan memasuki bidang bintang semesta untuk pertempuran terakhir, para bikhu dari umat manusia terkagum-kagum. Menyaksikan kapal kuno semakin tinggi dan semakin tinggi, semua orang bersikap dingin dari kepala ke kaki, siapa yang dapat memecahkan permainan, siapa yang dapat membantu tangan santo manusia, mereka merasakan tidak penting mereka sendiri dan tidak bisa membantu sama sekali. Dibandingkan dengan jumlah orang dalam seri itu sejak zaman kuno, mereka seperti semut. Apa yang masih kamu lakukan, dan jangan buru-buru ke tanah kuno abadi untuk meminjam tentara kekaisaran Jidao, apakah kamu ingin menonton bencana datang? Teriak Yevan, maniak tua itu sangat kuat, Gaidai tidak terkalahkan, tetapi menghadapi begitu banyak raja kuno sendirian, ia juga harus minum kebencian, itu adalah jalan yang tidak bisa kembali jika Anda pergi keluar. Sebagian besar waktu, darah akan dicelupkan ke langit, dan jiwa akan menghancurkan medan bintang. Dia sangat khawatir, takut itu akan mati, pada saat ini, banyak orang memandangnya seperti hantu, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang pergi menjemput tentara kekaisaran dan memandangnya dengan bingung. Ada apa denganmu, jangan katakan padaku, tidak ada tentara kekaisaran di wilayah bintang kuno, siwei kuno. Yevan sedang terburu-buru, waktu adalah hidup, dan Anda tidak bisa menunda sebentar. Apakah kamu masih orang di dunia ini? Akhirnya seseorang mau tak mau berkata, Prajurit Kaisar menghilang bersama kaisar kuno, apakah kamu tidak tahu ini? Apa? Hati Yevan bergetar, ada apa? Dia sangat bingung, apa yang terjadi dengan Weiwei Starfield kuno, disinilah mitos tak berujung lahir. Ini adalah sumber kehidupan kuno. Ia memiliki terlalu banyak rahasia dan merupakan bintang kaisar kuno pusat yang legendaris, kapal perang tembaga bergemuruh, bersenandung di langit, tidak bisa lagi dihentikan, semakin tinggi, semakin tinggi, formasi kuno disegel, mayat mengapung, sangat aneh dan mengerikan, kapal-kapal kuno, diukir dengan sosok orang-orang kuno. Termasuk kaisar kuno mereka, juga di antara mereka orang bijak agung, ada banyak pola yang tidak bisa dijelaskan, bunga, burung, ikan dan serangga, cermin menara jam ding, semuanya, pada saat ini, sebelum kapal perang tembaga pergi, perang pecah. Maniak muda itu kuat dan tak terkalahkan dan mengambil inisiatif, pergi ke surga, ini adalah cara tidak bisa kembali baginya, tetapi tidak ada jejak rasa takut, pembukaan dan penutupan yang luas. Enam pukulan reinkarnasi membuka keenam dunia kuno, dua orang suci-suci kuno, puluhan leluhur tingkat suci bersatu. Kekuatan bertarung macam apa ini? Pada saat ini, mereka semua bertarung sedikit, bahkan para pahlawan besar harus bergetar, mereka tidak bisa bertarung sama sekali, maniak muda itu memang sangat kuat, tetapi di hadapan begitu banyak orang suci, tidak mungkin menjadi musuh sama sekali. Orang-orang ini sangat lemah, tetapi masih mungkin untuk memberikan beberapa pukulan, enam pukulan reinkarnasi, enam dunia kuno yang terbuka ditembus oleh selusin senjata, kemudian hancur, dengan cepat runtuh dan runtuh, biksu manusia hampir menutup matanya. Bagaimana dia bisa bersembunyi, bagaimana dia bisa membantahnya, dia tidak bisa menghadapinya sama sekali, dan bagaimana dengan sen besar, dia akan menjadi abu-abu ketika dia mendapat pukulan seperti itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa selusin senjata muncul ke permukaan maniak muda itu, dan ketika dia melahap surga dan Tuhan, dia akan menghancurkannya, tinju maniak tua itu kuat. Meskipun mereka menghancurkan beberapa senjata, mereka tidak dapat sepenuhnya diselesaikan. Orang-orang sulit untuk melihat ke bawah. Belumkah mereka pergi ke surga, akankah orang-orang kudus umat manusia berlumuran darah di sini? Senior. Yevan berteriak, dia benar-benar tidak tahan melihat gambar mengerikan dari langit berdarah orang tua gila itu, jantungnya berdenyut dan matanya terbelah, semua orang kedinginan, dan ketika maniak tua itu meninggal, seperti apa Wei Wei Ancian Star Zone? Orang tidak berani membayangkan banyak orang menjamkan mata dan tidak bisa menyaksikan pemandangan suci orang suci itu, namun, pada saat ini, nenek moyang kuno berseru, dan bahkan dua orang bijak agung juga membuat suara, huh, dan pemandangan yang luar biasa terjadi di lapangan waktu tampaknya mandek pada saat ini. Semua senjata memuntahkan dewa suci, hampir menyentuh tubuh maniak tua, tapi tetap saja, sangat singkat, tetapi dalam sekejap, waktu dan ruang memadat, dan maniak muda menggunakan momen ini untuk melarikan diri dari bencana fana. Ini, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Meskipun, raja-raja leluhur kuno terkejut, dua hati agung para bijak agung terkejut, menunjukkan ekspresi kaget, maniak muda itu melepaskan diri dari situasi mati, menghindari semua senjata dan dewa dan memesan, seperti ikan yang bebas dari dunia, melompat dan berubah menjadi ikan mas. Kotoran, dia meninju dengan dua kepalan tangan, enam reinkarnasi, dan tiba-tiba runtuh, mengetuk kepala leluhur purba menjadi pasta. Darah kelabu itu terbang setinggi selusin meter. Tuhan mengambilnya dan mengambilnya menjadi abu terbang, banyak orang bingung. Hanya dua arcebishop arcaik yang terkejut dan memiliki wawasan yang jelas tentang apa itu. Satu orang berkata dengan suara yang dalam, kekuatan waktu. Meskipun hanya menyentuh sedikit, tetapi ini adalah waktu yang berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kata Dashing yang lain, di kejauhan, hati Yevan naik turun dan dia juga mengerti bahwa itu adalah taktik singzi. Ketika mencapai kondisi ekstrim, itu akan menyublim dan melihat sekilas misteri waktu, formula rahasia sembilan rahasia benar-benar mengerikan, pencapaian orang gila tua ini telah mencapai puncaknya. Dan dia awalnya menyentuh batas waktu, Yevan tidak bisa tenang, dia dan orang-orang gila tua mendapatkan tata bahasa yang tidak ada habisnya di tebing cahaya. Secara alami memahami para dewa yang terkandung di dalamnya. Berarti, sangat bersemangat, kata praktik berasal dari dinasti ilahi pembunuh kuno pengadilan surgawi. Di masa lalu, seorang suci tua memiliki romansa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan obat ajaib abadi. Ada pun orang lain, mereka tidak bisa menyentuh tanah terlarang sama sekali dan tidak ada harapan penanaman. saat ini, maniak muda telah menunjukkan sisi seperti itu. Pandangan pertamanya tentang para dewa kompleks sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia sangat berbakat. Aku sudah menyentuh urutan waktu, tetapi bukan itu masalahnya, aku tidak terkalahkan. Aku bisa mengeluarkanmu dari wilayah itu. Rambut perak hebat berkata dengan dingin, perang dimulai lagi. Bahkan jika maniak tua memiliki taktik, meskipun enam reinkarnasi tidak tertandingi, dia juga menderita beberapa pukulan berat. Tentu saja, lawan juga menderita banyak kerugian. Pendahulu, Yevan melihat darah si tua gila itu menciprati langit, dia mencoba segala macam cara dan mendesak keluar sumber besar dewa di tripod ibu dari semua hal ini adalah sumber mekarnya Shensia yang mempesona. Ada seorang lelaki tua kurus yang sangat mengerikan dalam mantel kulit dan sebatang besar tulang putih yang cerah. Rambutnya tersebar dan anggota tubuhnya diikat oleh rantai besi merah, dia seperti binatang buas kuno dan mesin gas yang baru saja dikirim akan membuat roh primitif itu hancur, yang tak tertahankan. Yevan meneruskan suara itu dan memberitahu maniak tua itu bahwa semuanya didorong keluar. Dia ingin membiarkannya tenggelam kecelah di antara susunan dewa dan meledak untuk menyerang. Aku tidak tahu apakah itu sengit atau menguntungkan. Orang suci Taiko ini, Ta'in dan Matahari, telah melatih dirinya sebagai iblis dan dia mungkin bisa berurusan dengan maniak tua itu juga. Yevan Sangat khawatir, melepaskan setan lelaki kuno ini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Apa itu masih ada di dunia ini, tetapi membunuh beberapa leluhur dan seorang suci yang agung. Apakah itu benar-benar iblis manusia purba? Bukankah itu dibunuh oleh kombinasi Wanlong Nest dan Shenlinggu, DLL. Bagaimana bisa ia bertahan hidup setelah beberapa generasi? Beberapa raja kuno dari ladang biduk semua mengubah penampilan mereka, mengenali lelaki tua dalam metrai sumber dewa, dan mengingat masa lalu yang mengerikan. Jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia membuka segel. Teriak orang bijak pertama dari Dragon Horn, dia tidak ingin terjadi apa-apa, banyak raja kuno menembak bersama dan menyegel celah di sudut bersama-sama, tidak ingin membiarkan setan manusia yang mengerikan ini masuk, pada saat ini, tembakan maniak muda, alisnya sangat indah, sebuah rune bulan hitam muncul, kekuatan suci bulan sedang beroperasi. Dan itu menarik satu sama lain dengan sepotong sumber ilahi dan memiliki koneksi. Boom, di blok sumber dewa, santa kuno yang sudah kering berlari keluar dari mesin gas yang sangat tirani, terutama alis yang keluar dari kecemerlangan yang memesona, baik seperti matahari dan dewa pada bulan itu. Cahaya kehancuran meledak seperti seekor binatang buas yang keluar dari sangkar, dia mengumpulkan kesempatan membunuh dan melaju ke tubuh raja kuno. Raja kuno berteriak, Yuan Shen hampir tersedot keluar, ada banyak celah di sekujur tubuhnya dan darah meluap. Cepat, jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia bangun. Ini, orang suci yang hebat, sekarang, meskipun telah disegel, tetapi tidak ada bekas luka, dia tidak aktif di sumber Allah, begitu dia keluar dari masalah, itu akan menjadi pembunuhan besar. Semua raja kuno menembak bersama, jika mereka berada di puncaknya, mereka tidak takut, lagi pula mereka memiliki dua orang suci yang hebat. Tetapi sekarang mereka berbeda, dan mereka sangat lemah, selusin balok dipancarkan, dan taruhan segel benar-benar disegel. Tidak ada cara bagi seorang pria muda untuk menjadi marah. Dia tidak bisa menghentikan semua orang, kapal perang tembaga dengan cepat terangkat, dan blok sumber yang berisi santo kuno itu dipukuli, dan jaraknya semakin jauh dan semakin jauh Yevan cemas, tetapi tidak dapat mengubah apapun. Dia menyaksikan kapal perang perunggu tidak memasuki langit dan bergegas ke medan perang di luar wilayah. Senior, teriak Yevan, berpikir keras, berpikir bahwa hanya kata rahasia atau izin untuk membangun pahala yang dilewatkan ke langit, sembilan rahasia sangat rumit kecuali rahasia ini dan perlu disadari Takes butuh banyak waktu untuk mendapatkan penghasilan. Hanya rahasia ini yang sangat pendek, dapat dengan cepat dipupuk, memicu kekuatan tempur beberapa kali, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa maniak tua itu menyentuh ranah yang dilarang delapan dan rahasia ini tidak valid. hanya dengan menerobos belenggunya sendiri dia dapat menunjukkan kekuatan supernatural tertinggi ini saat Ye menyampaikan kata rahasia itu, maniak tua itu juga memukul pikiran ilahi ke dalam hatinya dan mengejutkannya, enam putaran reinkarnasi, teknik tinju yang mengerikan ini adalah keterampilan tempur yang paling cocok untuk Yevan yang tidak memiliki cangkang daging. Dia pasti akan membiarkannya melompat di masa depan. Jangan biarkan dia kehilangan itu. Maniak muda itu tampak acuh-ta'acuh dan berhadapan dengan banyak raja kuno. Ini adalah merek terakhir yang ditinggalkannya, seolah-olah dia sedang menjelaskan masalah ini dan kemudian menghilang bersama semua orang suci kuno www.nonovel.com orang tua gila. Yevan berteriak, pergi keluar wilayah karena itu jalan buntu, tidak ada harapan hidup sama sekali. Orang-orang tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka melihat teras manusia yang hebat wajah yang gigih bahwa roh yang tak henti-hentinya punggung yang tertinggal meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada dunia maniat tua itu pergi sendirian bersama para suci dan pergi sendirian di luar wilayah seperti kematian bunuh semua leluhur suci di kapal kuno kata-kata maniat tua itu yang mendominasi dan kuat tampaknya bergema di telinga orang ini adalah legenda suci tidak muncul di dunia berumur pendek tapi hilang beberapa hari kemudian sepotong tembaga merah dari kedalaman langit terkontaminasi oleh darah suci umat manusia dan jatuh di bumi di daerah kuno Zwei menceritakan perang yang mengerikan dan mengerikan sejak itu orang-orang kudus tidak muncul orang suci kuno yang agung belum datang para leluhur telah menghilang dan orang suci agung umat manusia tidak pernah muncul lagi untuk domain bintang kuno Zwei darah orang-orang kudus manusia berada di luar domain banyak orang menangis ini ulang tahun pertama sudah setahun sejak saya mengunggahnya saya ingin menulis lebih banyak saya sangat emosional di sini Chen Dong berterima kasih atas dukungan Anda seperti biasa terima kasih Anda telah membuat jalan untuk menutupi langit sangat jauh dengan prestasi seperti itu Bab 706 Kekuatan Master Guas Wandu Istana Bajing adalah tanah murni batu ungu berdiri tegak tebing bersih rumput naga tumbuh ginseng tumbuh kilin terletak sendirian di bawah batu biru kereta perak menggantung mengepul burung roh terbang obat lama itu harum pada hari ini di wilayah suci Taiking Istana Bajing yang telah lama ada di dunia tiba-tiba muncul dengan ubin ungu yang mengalir dan istana kuno yang berkabut seolah-olah terletak di luar lantai 33 tiba-tiba muncul seorang pria dengan penampilan biasa dan perawakan pendek tidak peduli bagaimana dia melihatnya keluar ada kemiripan antara sudut matanya dan alis Yin Tianzi yang sudah mati dia menghela nafas pelan berdiri di tanah suci Taiking berdiri di depan Istana Bajing menatap gunung yang rusak di luar Gua Suandu Tianzi sudah mati dan memanjakanmu aku tahu kamu mendominasi dan cepat atau lambat kamu akan banyak menderita aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi perpisahan ketika dia mengatakan ini matanya tiba-tiba menjadi tajam dan dia menyapu kedamaian barusan seperti dua lampu ajaib ia menembakkan cahaya ilahi sepanjang 20 mil pada saat yang sama energi ungu sangat kuat dan langsung naik ke langit sejauh 3000 mil dia diselimuti oleh energi ungu yang tak terbatas seperti orang suci tak terduga Tianzi salah tapi bagaimanapun juga dia adalah adik laki-lakiku jadi dia tidak bisa mati sia-sia kata-katanya tenang tetapi cukup mencengangkan mereka bisa terdengar di hutan belantara dan aku tidak tahu bagaimana bermil-mil mereka telah menyebar pada hari ini Yin Tiande pemilik istana Bajing melaporkan bahwa Guan Yixian hanya mengatakan satu kalimat dia ingin membunuh seseorang dan dia membuat gulungan gambar dan mempresentasikannya itu saja tapi itu juga mengejutkan semua orang Yin Tiande seorang pemuda misterius dan kuat mengalahkan para pemimpin semua pihak 10 tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu asalnya pada tahun yang sama dia pindah ke istana Bajing yang telah lama hilang dan menjadi penguasa tanah suci Taiking mengguncang dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu seorang pendeta Tautua yang mengendarai banteng melintasi langit berbintang membuka Gua Suwandu dan membangun Istana Delapan Pemandangan tempat ini telah menjadi tanah suci tidak ada yang tahu seberapa kuat pria bernama Laosu itu dan akhirnya menghilang meninggalkan tempat rahasia banyak orang telah mencarinya tetapi mereka semua kembali tanpa hasil pada akhirnya Yin Tiande seorang pemimpin muda yang mengalahkan para pemimpin dari semua pihak membawa kekayaan besar langit dan bumi melewati sang jalan dan tinggal di istana dari delapan tampilan 10 tahun telah berlalu dan orang tidak lagi tahu seberapa kuat pemuda yang bangkit seperti Kaisar Mitos ini sekarang meninggalkan kebiasaan seperti ini hanya menyoroti bahwa dia ingin membunuh seseorang yang tentu saja menarik perhatian semua pihak namun dia tidak keluar sendiri dan pergi ke ujian kematian lagi kultifasinya telah mencapai masa kritis dan dia sepertinya tidak ingin membuang waktu namun karena dia telah berbicara seperti ini seseorang pasti akan bertindak untuknya kebangkitannya tidak dapat dihentikan dan beberapa kekuatan yang kuat telah berteman dengannya semua ini akan dilakukan tanpa tangannya semua orang tahu bahwa pemuda digulungan itu dalam bahaya dan dia akan dipenggal sebelum Yin Tiande dapat meninggalkan biar cukai itu aura yang sangat besar bergerak ke segala arah dengan satu kata apakah itu sebanding dengan kekuatan orang suci Yevan menyeringai di bibirnya sudah sebulan sejak perang di luar wilayah dan kapal kuno tidak pernah kembali hanya sepotong tembaga yang diwarnai dengan darah suci umat manusia yang jatuh ke tanah setelah perang dunia pertama orang bijak dari umat manusia orang tua gila tidak pernah muncul lagi Yevan melihat ke langit dan meratap mengetahui bahwa itu adalah akhir yang berdarah orang gila tua itu tidak membiarkan raja leluhur kuno kembali dan menggunakan darahnya untuk memercikkan langit sebagai ganti perdamaian umat manusia tetapi sulit bagi orang untuk melihatnya lagi saat orang suci meninggal nyanyian panjang harus menangis tapi waktu bisa memuluskan semuanya dan setelah hanya satu bulan berlalu semua yang ada di bumi menjadi tenang kembali dalam sebulan terakhir Yevan telah berjalan di bumi tetapi dia memahami dunia tetapi dia telah menanyakan tentang istana Bajing di Gua Suwando alam suci Taiking dan akhirnya memiliki pemahaman tertentu selama periode ini dia juga melakukan yang terbaik untuk memperbaiki sepotong cangkang senyuan yang kering tidak ingin mengalami bencana di masa depan beberapa tahun yang lalu ketika dia memasuki langit berbintang dari altar yang sunyi di wilayah kuno Beidou ketika dia bertemu dengan kapal perang tembaga untuk pertama kalinya dia mengeluarkan mayat dengan kepala naga sekarang saya memikirkannya Raja Taiko tidak mati sama sekali tetapi vitalitasnya sangat kering sehingga dia hanya memiliki jejak vitalitas terakhir ini masalah serius begitu diberi kesempatan dan ditambah dengan energi kebanyakan dari mereka pasti akan sembuh di masa depan namun yang sedikit meyakinkannya adalah bahwa Raja Kuno tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap esensi kehidupan selama dia menekannya dengan baik dia seharusnya tidak dapat menghidupkannya kembali selama sebulan saat berkultivasi dia menggunakan formula suci pertarungan untuk berevolusi menjadi lubang hitam melahap cangkang asal dewa dan merebut jejak terakhir energi kehidupan di dalamnya mencoba membuat orang suci ini tidak pernah memiliki harapan untuk kebangkitan 10 tahun yang lalu Yin Tian De mengalahkan para pemimpin semua pihak dan kemudian memperoleh warisan istana 8 pemandangan dari Tanah Suci Taiking sekarang saya tidak tahu seberapa kuat itu Ye Fan baru saja datang ke Zwei Ancian Starfield belum lama ini dan penampilannya dengan cepat menyebar ke seluruh benua tidak ada pertempuran yang menonjol tetapi dia menjadi sosok yang terkenal tentu saja itu bukan pancaran banyak orang mengira dia adalah manusia Fana menyinggung Yin Tian De kesombongan Lusou hampir setengah mati ini sangat agung Ye Fan tidak dalam suasana hati yang baik orang tua gila itu berlumuran darah dan sulit baginya untuk tenang setelah akhir yang hancur setelah membayar harga sebesar itu untuk bintang kuno ini dia juga melakukan beberapa upaya tetapi dia tidak ingin memiliki dendam dengan orang yang kuat dan orang lain juga akan mengambil tindakan untuk membunuhnya tentu saja tidak banyak orang yang melihat Ye Fan dalam pertempuran itu hanya beberapa orang di kota Tianyuan yang mengikuti melihat kekuatan orang suci dan memperhatikan Ye Fan beberapa kali agak familiar ketika orang bijak dari umat manusia berperang melawan raja leluhur di zaman kuno pemuda ini bergerak dan mengirimkan labu hitam tampaknya dia dan memang agak mirip beberapa pemimpin di kota Tianyuan terkejut mereka memiliki keraguan tetapi mereka tidak akan mengubah apapun sebagian besar orang di daerah lain di Lusou tidak mengetahuinya dan mereka semua menonton dengan tenang Yin Tiande memiliki beberapa saudara angkat tetapi mereka semua adalah sosok yang hebat salah satunya adalah Duan Mo Ming putra Dewa Tian yang lainnya adalah Luya pangeran ke-6 dari klan Jinwu dari kerajaan Fusang Shenshu dan yang ketiga adalah pendeta San Kui dari Kuil Tau Kuno di Mingling Duan Mo Ming putra Dewa Tian Luya pangeran ke-6 Jinwu dan penganut Tau San Kui dari Kuil Tau Kuno di Mingling adalah pemimpin bidang bintang kuno Zui mereka berada di benua yang berbeda dikatakan bahwa Luya pangeran ke-6 dari gagat emas melewati Luzhou untuk suatu urusan Apakah menurutmu dia akan berhenti hanya untuk memenggal kepala kemuda itu? Putra mahkota klan Jinwu tinggal di pohon suci Fusang Mungkinkah dia benar-benar milik klan itu dalam mitologi kuno? Yevan menggelengkan kepalanya merasa ini tidak mungkin Mingling sebuah kuil Tau Kuno bahkan setengah halaman kitab suci perlu dijaga seperti ini betapa luar biasanya jika ditukar dengan Istana Renuang apakah tidak mungkin kitab suci peri? Meskipun Yevan mengerutkan kening dia tidak memiliki rasa takut Sekarang dia adalah sosok tingkat suci dia telah mempraktikkan kitab suci kuno dan dagingnya tidak ada bandingannya tidak perlu hidup menderita Bahkan jika saya tinggal di medan bintang kuno Zui dalam mitos dan legenda saya tidak diintimidasi Sumber kehidupan kuno ini tidak memiliki tentara kaisar yang ekstrim tetapi sangat makmur Ada berbagai metode kuno yang telah diwariskan sejak lama Setelah menjadi guru suci yang paling dia takuti adalah ancaman tentara kaisar Sekarang tidak ada benda suci tertinggi yang tergantung di atas kepalanya Dia memiliki sing zi jui dan siapapun di dunia bisa mendapatkannya Medan bintang kuno Zui telah beredar di negara kuno sejak lama dan ada banyak legenda Yevan menduga bahwa ketika ada jalan kuno yang menghubungkan kedua tempat tersebut dia ingin menemukannya Pada saat yang sama dia juga menebak bahwa tidak ada kekurangan senjata ekstrim di biduk Starfield yang sebagian besar ada hubungannya dengan hilangnya tentara kaisar di Zui Ancien Starfield atau bahkan tanah kuno lainnya Big Dipper mungkin ada rahasia yang tidak diketahui Mungkin tempat ini memiliki jalan kuno menuju Medan bintang itu Apakah itu kembali ke kampung halaman atau menyeberang kembali ke medan bintang kuno Beidou mungkin untuk menemukan jalan kuno di bintang kuno ini Gunung Tianlang tempat bergensi sejak zaman kuno tujuh generasi Sirius telah lahir itu adalah tanah suci klan monster Hari ini pemilik Gunung Tianlang Dewa Serigala Tua berada di puncak langit tak terduga dan memiliki reputasi besar di Lusou pada hari ini dia merayakan ulang tahunnya yang ke-2800 setelah menjadi manusia Di Lusou orang-orang dari banyak agama besar datang untuk merayakan ulang tahun mereka dan beberapa dari mereka hadir secara langsung itu adalah peristiwa yang langka Yevan juga datang melihat Gunung Tianlang dari kejauhan itu megah dan megah dengan udara hijau mengepul dan pada saat yang sama-sangat luar biasa dengan ribuan kaki air terjun jatuh dan pohon suci kuno tumbuh di antara tebing Perhatikan baik-baik Gunung kuno ini seperti serigala yang melolong di bulan mengangkangi bagian depan memiliki sinar kekuatan ilahi yang abadi dan celah tebing yang besar seperti mulut serigala menelan esensi Saat ini ada banyak orang yang masuk dan keluar dari Gunung Kuno Tianlang semuanya datang untuk merayakan ulang tahun Dewa Serigala Tua semuanya adalah orang kuat terkenal atau bintang yang sedang naik daun dari berbagai ras Yevan menggunakan Sing Zijue untuk menaiki tangga ke langit dia mengabaikan semua jenis formasi kuno melewati situasi putus asa selangkah demi selangkah dan datang ke vila gunung yang megah Meskipun dia tidak memiliki kartu undangan tetapi dengan keterampilan ini saja para murid sirius di depan pintu tidak berani mengabaikannya dan menyambutnya dengan hormat Dewa Serigala Tua yang telah menjelma selama 2800 tahun telah lama menjelaskan bahwa setiap biksu yang datang dengan kekuatan tirani tanpa undangan juga harus dianggap sebagai tamu terhormat ada juga orang-orang dari Hall of Human Kings yang datang Dewa Serigala Tua memiliki banyak wajah dan ada beberapa tokoh top di aula ini untuk merayakan ulang tahunnya salah ini hanya masalah kebetulan dia keluar untuk menjemput Taoist San Kue yang berasal dari kuil Tau Kuno di Mingling untuk menukar setengah halaman kitab suci semuanya berwarna emas saat ini banyak orang datang ke vila sangat ramai banyak dari mereka adalah tokoh besar dengan visi yang hebat dan ada banyak pemimpin puncak belum lagi generasi muda mereka semua adalah orang-orang luar biasa dari semua suku tetapi ekspresi mereka telah berubah saat ini dan banyak orang dengan hati-hati menghindarinya karena takut bertabrakan dengan pemuda suku Jinwoo ini ini lu ya pangeran keenam dari suku Jinwoo dia benar-benar datang dia ingin berhenti di Luzhou untuk membantu saudara angkatnya Yinti Andi orang-orang merasakan suasana tegang dan semua orang tahu bahwa Luzhou mungkin tidak tenang geser seorang pemuda dari suku Jinwoo membuka gulungan gambar dan berkata apakah orang ini ada di sini dia bertanya kepada orang di sebelahnya dengan keras itu adalah gulungan gambar Yevan aku tidak melihatnya seseorang menjawab dan mereka tidak ingin menyusahkan aku tahu dia tidak berani datang dimana pangeran keenam lewat dia hanya bisa mundur siapa yang berani mengalahkan garis depan salah satu pemuda dari suku Jinwoo mencibir dengan kesombongan yang tak tertandingi bab 707 gagat emas 10 pangeran Tianlang gunung kuno memiliki sangat sedikit vegetasi bahkan jika ada beberapa pohon roh kuno ini adalah gunung batu kuno menelan esensi langit dan bumi mengumpulkan bunga bulan menyerap esensi langit dan mentransmisikan energi suci di depan villa beberapa pria muda dengan rambut panjang pirang dan shal semuanya sangat tampan seperti beberapa pria emas pupil emas mereka menembakkan api matahari yang sebenarnya berkilauan mengancam klan golden crow terlahir dengan tubuh api semuanya sangat kuat dan hanya sedikit orang yang mau mengacaukannya mereka hidup di pohon kembang sepatu menelan sari matahari masing-masing mengandung sari api dan mereka tak tertandingi ketika api di langit menyala semuanya berubah menjadi abu namun ini adalah villa Tianlang mereka tidak berani bersikap kasar mereka hanya berdiri di luar villa dan mereka harus mengikuti aturan jika ingin masuk apakah pangeran ke-6 sudah datang? seorang pemimpin bertanya meskipun dia seorang tetua dia juga tahu betapa kuatnya luya tuanku belum datang jadi aku tidak bisa kabur karena urusan penting tapi pangeran ke-9 dari keluarga ku akan datang sendiri untuk merayakan ulang tahun Dewa Serigala Tua seorang pemuda berambut pirang menjawab 10 pangeran dari klan gagak emas semuanya ada di langit dan di antara mereka pangeran luya adalah yang paling banyak puji seorang pemimpin di dunia ini klan Golden Crow sangat kuat mencapai puncaknya 10 pangeran lebih menakutkan dari yang lain berapa banyak dari mereka yang bisa membunuh Holy Lord itu saja untuk pangeran tertua Jinwoo lagi pula dia telah berlatih Taoisme selama lebih dari 40 tahun tetapi bahkan saudara laki-lakinya pun seperti ini meskipun ini adalah zaman akhir Dharma aturan dunia telah banyak berubah dan yang kuat jauh lebih sedikit dan menakutkan daripada sebelum yang liar tetapi klan Jinwoo tidak ada di antara mereka mereka mengantar ke zaman kemakmuran yang luar biasa sebuah keluarga dengan 10 pangeran masing-masing dari mereka mengintimidasi bumi dan semua orang menghindar kemanapun mereka melakukannya raja tua dari klan Jinwoo memiliki cukup banyak ahli waris tetapi hanya mereka yang telah mencapai tingkat guru suci yang dapat disebut pangeran dan ini cukup untuk menjelaskan semuanya dulu dua atau tiga pangeran sangat kuat tapi sekarang ada 10 pangeran sekaligus masa kejayaannya bisa dilihat Yevan mendengarkan dari kejauhan dan juga terkejut ketika dia mengetahui semua ini dia merasa sulit dipercaya itu terlalu melamun sebuah keluarga yang terdiri dari 10 pangeran tidak heran bahkan bawahan luya datang untuk menarik perhatian semua orang siapa yang berani memprovokasi klan kuno seperti itu pangeran kena benar-benar ingin berakting untuk yinti ande seorang pemuda bertanya dengan hati-hati pemilik istana bajing sangat tampan sehingga dia hampir bisa duduk dan berdiskusi dengan raja tua klan kita dia adalah sahabat pangeran luya jadi dia harus bergerak jawab seorang pemuda dari klan jinwu ketika menyebutkan yinti ande tidak ada yang menakjubkan tak terduga dan semua sekte tidak mau mengacaukannya jika tidak dengan kekuatan klan jinwu bagaimana mungkin berteman dengannya tianlang villa diukir dari bebatuan gunung memiliki daya tarik tersendiri banyak orang keluar masuk sangat megah tak tertandingi dan mencakup area yang sangat luas kapan pangeran kesembilan akan datang seorang pemimpin bertanya dan banyak orang ingin berurusan dengan klan jinwu yang kuat pangeran kesembilan dari klan kita mungkin akan datang nanti untuk menyiapkan hadiah seorang anggota klan jinwu menjawab terlalu sopan akan sangat bagus jika pangeran kesembilan bisa datang mengapa harus begitu seorang murid dewa serigala tua keluar dan berkata sambil tersenyum dia sangat sopan kepada orang-orang ini dan memerintahkan seseorang untuk menyambut mereka masuk villa ini sangat sederhana tetapi tidak sederhana istana batunya megah istana batunya sangat besar dan momentumnya megah banyak orang telah datang kesini semuanya adalah pakar luar biasa dari satu sisi tidak mengherankan bertemu dengan master sekte dan penyihir yang sangat berbakat di sini hah tiba-tiba seorang pemuda dari golden crow melihat yevan tidak jauh mengerutkan kening dan membuka gulungan di tangannya dengan sapuan sangat mirip sudut mata dan alisnya hampir sama tapi tidak terlalu murung seorang pemuda berambut pirang terkejut dia tidak tahu bahwa pangeran keenam akan melewati luzhou dia mungkin muncul di gunung tianlang beraninya dia datang ke sini murid emas pria lain menembakkan dua lampu emas orang-orang ini berjalan dengan cepat dan mendatangi yevan yang selama ini tidak menonjolkan diri duduk di sudut halaman menikmati pemandangan dan minum teh dan menatapnya siapa kamu dan siapa namamu? seorang pemuda dengan murid emas bertanya dengan suara yang dalam yevan melirik mereka dan berkata saya di sini sebagai tamu apakah anda penguasa tempat ini? apakah anda menginterogasi para penjahat? jinmu tua lainnya menghentikannya tidak membiarkannya bertindak gegabah dan bertanya dengan sopan teman ini tidak aneh bolehkah saya bertanya apakah anda? yevan yevan meletakkan cangkir teh di atas meja batu mengangkat kepalanya rambut hitamnya terurai memperlihatkan wajah aslinya dan pemuda jinmu yang terkejut mundur itu kamu beraninya kamu datang ke sini? benar-benar berani pangeran keenam akan melewati tempat ini tetapi dia tidak menghindarinya dan berani datang ke sini secara langsung beberapa gagak emas berteriak pada saat itu menyebabkan banyak orang melihat ke samping karena terkejut dengan tamparan yevan mengirim burung gagak emas ke arahnya terbang keluar tulang-tulangnya hancur dan darah emas terciprat yang sangat menakutkan aku sedang minum teh di sini dan kamu menggangguku benar-benar berisik pangeran keenamu akan membiarkanku menghindarimu ketika dia lewat di sini siapa yang sombong? yevan bertanya dengan jelas beberapa gagak emas telah berubah menjadi manusia dengan kekuatan luar biasa tetapi saat ini mereka terlihat jelek berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka dapat melihat bahwa orang ini menakutkan dan mereka jelas bukan seseorang yang dapat mereka lawan bahkan jika mereka memiliki senjata terlarang yang disiapkan khusus untuk menghadapinya mereka tidak yakin datang seperti yang kamu katakan pergi seperti yang kamu katakan dan berbicara dengan jelas yevan berdiri dan melangkah maju mengguncang seluruh taman dan tirai tipis menghalangi jalan beberapa orang jangan terlalu banyak menggertak orang teriak golden crow tetapi dengan cepat dihentikan oleh beberapa orang lainnya menyuruhnya untuk tetap diam yevan tiba-tiba tertawa dan berkata aku terlalu banyak menggertak orang kamu dulu kuat dan kamu datang untuk menanyaiku tanpa alasan dan sekarang kamu dianiaya pada saat ini banyak orang yang terkejut dan mereka semua bergegas ke taman ini untuk menonton dari kejauhan ada banyak pahlawan dan pemimpin muda yang membunuh adik laki-laki inti andi itu dia tidak ada yang salah dengan potret itu mengejutkan bahwa dia bahkan berani membunuh adik dari pemilik istana Bajing apa asalnya semua orang terkejut dan mereka semua menunggu dan menonton dalam 10 tahun terakhir meskipun pemilik istana Bajing belum lahir dia mengintimidasi di mana-mana suku golden crow tidak ada bandingannya tetapi orang-orang di depan mereka berani menahan mereka sesuka hati sepertinya mereka bukan tuan yang marah yang sangat luar biasa orang-orang memiliki firasat bahwa mungkin ada pertarungan antara naga dan harimau di masa depan dan Lusou mungkin akan hancur karenanya menyebabkan kekacauan pangeran Luya tidak datang tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa pangeran kesembilan dari suku gagak emas akan segera datang untuk merayakan ulang tahunnya dan pertempuran besar akan segera terjadi teman meskipun kata-kata kami sedikit menyinggung kami kami tidak mengambil tindakan apapun Anda seharusnya tidak melakukan ini di pesta ulang tahun Dewa Serigala Tua seorang Jinwoo mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sungguh kamu datang ke sini dengan gulungan gambar bukankah kamu hanya ingin Tuanmu menyingkirkanku apa bedanya Yevan tersenyum acuh tak acuh kamu berani bertindak sembrono pangeran kesembilan akan segera datang dan pangeran Luya juga akan lewat kamu tidak bisa pergi teriak Jinwoo lainnya mengenai hal ini Yevan terlalu malas untuk mengatakan apapun sebuah kaki besar melangkah menginjak wajahnya dan jatuh ke tanah berderak dan tulangnya patah di banyak tempat kamu benar-benar ingin melawan gagak emasku bisakah kamu menjadi musuh yang hebat teriak gagak emas lainnya bang kali ini Yevan lebih lugas menampar kepalanya setengah ke dalam rongga dadanya mulutnya tersumbat dan matanya masih terbuka apakah kamu bermusuhan atau tidak adalah pilihanmu sendiri itu tidak ada hubungannya denganku Yevan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh jangan gunakan klan Jinwoo untuk menekanku bukan apa-apa keturunan kaisar kuno datang untuk menipuku dan mereka akan melakukan hal yang sama menginjak kaki mereka semua orang terkejut semua menunjukkan ekspresi aneh menatap lapangan tidak menyangka Yevan berani mengatakan hal seperti itu sekarang tidak ada yang tahu bahwa 10 pangeran dari klan Jinwoo telah berkembang hingga hari ini menciptakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ditambah dengan tuan senior itu sangat menakutkan pada saat ini seorang murid dewa serigala tua mendekat dia hampir berusia 30 tahun mengenakan pakaian hijau dengan ekspresi tenang dan berkata temanku tolong berbelas kasih hari ini adalah hari ulang tahun tuannya jadi jangan membuat masalah Amano datang dan turun tangan secara pribadi oke aku bukan orang yang suka membuat masalah jadi mari kita selamatkan hidup mereka kata Yevan lalu menembak dengan cepat menembakkan cahaya keemasan ke masing-masing dari mereka membuat suara pecah menghapus kami kamu membuat musuh seluruh klan Golden Crow dan tidak akan ada tempat untukmu di dunia di masa depan beberapa gagat emas akan menjadi gila dan dihapuskan bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka aku baru saja memotong sepuluh tahun kerjamu bukan menghapusnya tapi tampaknya serangan itu ringan kamu sudah terbiasa kuat dan kamu masih berani melakukannya sekarang Yevan menurunkan wajahnya semua ini begitu cepat sehingga tidak ada yang bereaksi barusan bahkan langtianya tidak bisa menghentikannya jika dia mau dan biarkan semua orang melihat sisi menakutkan Yevan Siu cukup temanku kamu sudah keterlaluan mari kita berhenti di sini ekspresi langtianya tidak terlalu bagus jika kamu berani mengucapkan sepatah katapun aku akan segera membunuhmu dan segera keluar dari sini kata Yevan dengan tenang beberapa anak muda dari suku gagat emas tampak pucat dan mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun mereka semua bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang seperti burung yang ketakutan pada hari ini para biksu dari Starfield Kuno Siwei mengingat nama Yevan untuk pertama kalinya bukan hanya gulungan gambar tetapi juga kekuatannya yang kuat dia awalnya bernama Yevan dia membunuh adik laki-laki Intiande dan dia tidak mundur melawan klan Jinwoo yang kuat dia menghapus bawahan Luya di tempat sungguh luar biasa apakah dia berasal mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya semua orang di Tianlang Villa sedang berdiskusi tetapi mereka tidak tahu asalnya setengah jam kemudian di luar pegunungan Sirius Kuno lebih dari selusin cahaya keemasan menembus langit dan mendekat dengan cepat mereka adalah sekelompok gagat emas yang kuat laporkan pangeran ke-9 dari klan gagat emas ada di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya seorang murid dari klan Serigala langit berteriak keras sepertinya dia berada di bawah banyak tekanan dan bahkan kata-katanya sedikit berfluktuasi di luar Villa Tianlang ada lebih dari selusin orang berdiri dengan syal rambut panjang emas dan pupil emas seperti selusin dewa emas banyak orang keluar untuk menyambut mereka klan Jinwoo terlalu kuat bahkan banyak pemimpin ingin berpegang teguh pada hubungan keluarga 10 pangeran siapa yang bisa menghentikan dunia di masa depan siapa yang menghapus anggota klanku pangeran ke-9 dari klan Jinwoo melangkah maju suaranya dingin tapi tenang beberapa biksu wanita muda beberapa murid wanita yang luar biasa dari berbagai sekte dan beberapa orang suci semuanya menonton dan berdiskusi dengan lembut mata indah mereka bersinar dengan cemerlang pangeran Luya juga ada di sini pada saat ini seseorang berseru bab 708 menekan pangeran gagat emas 10 pangeran dari klan gagat emas lebih kuat satu sama lain dan yang paling kuat di antara mereka adalah Liu Luya Tua yang telah membuat banyak pemimpin menundukkan kepala ini adalah Golden Crow yang menakutkan ketika dia masih muda dia telah mencabik-cabik Jiaolong dan membunuh Tianpeng dia sangat berbakat sekarang lebih dari satu pemimpin tak tertandingi telah mati di tangannya tangannya berdarah kekuatannya sendiri sangat kuat dan dia memiliki 10 saudara laki-laki siapa yang berani memprovokasi dia jika mereka dikirim bersama kalau tidak bagaimana mungkin menjadi saudara angkat dengan Yintiande Taoist San Kue dan God San of Ta'in mereka adalah orang-orang yang paling menakutkan di wilayah bintang kuno Ziwei di masa depan pada saat ini ketika dia muncul dia secara alami membuat banyak orang khawatir dan bahkan jantung fosil hidup itu berdetak kencang pemimpin semua partai akan memperlakukannya sederajat meskipun dia masih sangat muda banyak biksuanita memusatkan perhatian mereka padanya sekarang Luya tidak memiliki pasangan Tao dan raja tua dari suku gagat emas memilihnya banyak putri yang bangga dari agama kuno memiliki beberapa ide tidak ini adalah inkarnasi dari Luya tubuh aslinya belum datang kata salah satu pemimpin pangeran kesembilan tidak keberatan bahwa Luya mengambil sikapnya dan menarik perhatian semua orang karena dia telah lama terbiasa dengan postur Tianzong saudara ke-6 ini sejak dia masih kecil keduanya memiliki perawakan yang sama tampan dan tinggi dengan rambut emas panjang berkibar di udara cahaya keemasan mengalir dan pupil emas yang melesat seperti pedang tajam mereka berjalan berdampingan seperti dua roh suci emas kuno turun ke dunia agung dan menakutkan dipenuhi dengan aura emas dan mengalahkan api emas kedua pangeran langtiannya melangkah maju untuk menyapa orang-orang dari suku Jinwoo meskipun dia tahu bahwa Luya adalah inkarnasi dia tidak berani bersikap kasar banyak orang penting keluar dan menyapa kedua pangeran dari suku Jinwoo yang cukup untuk melihat betapa kuatnya suku itu dan betapa menakutkannya itu banyak orang dari generasi muda maju untuk memberi hormat dan banyak dari mereka mengadakan upacara generasi muda dan mereka sangat berhati-hati di depan inkarnasi Luya yang mana di antara mereka rambut emas panjang pangeran ke-9 terbakar seperti api meminta gagat emas untuk mengidentifikasinya dia tidak ada di sini beberapa biksu yang datang untuk menyambutnya berbisik sungguh udara yang besar kata pangeran ke-9 dengan acuh tak acuh dan kemudian dia menoleh ke klan itu dan berkata pergi dan panggil dia hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Serigala Tua aku tidak ingin membunuh dan merendam darah langit di Villa Gunung Serigala semua orang merasa kagum pangeran ke-9 sangat kuat dan galak dan dia jelas ada di sini untuk membunuh orang jadi dia hanya ingin mengatakan sesuatu beberapa wanita muda menunjukkan penampilan yang aneh suku Jinwoo terlalu kuat tidak heran beberapa wanita yang bangga dinikahkan dengan suku ini oleh beberapa kepala sekolah pada saat yang sama orang-orang juga sangat terkejut bahwa Yevan benar-benar duduk dengan kokoh di Villa dan tidak keluar sama sekali bahkan kedua pangeran itu datang dengan sikap datar gagat emas yang dimusnahkan semua menggertakan gigi mereka mereka sangat berbeda dari saat mereka diusir belum lama ini mereka melangkah ke Villa dengan kepala terangkat tinggi dan mencibir bermargaye kamu sangat tenang dan kamu masih minum teh di sini ketika mereka memasuki taman mereka melihat Yevan lagi dipenuhi dengan kebencian mengangkat suara mereka satu oktav dan berteriak keras pangeran kesembilan dari keluarga kita ada di sini dan inkarnasi pangeran Luya juga ada di sini kamu berperang melawan klanjin wuku kamu hehehe Yevan memandang mereka seolah-olah dan hanya mengucapkan satu kata berkata keluar seperti mengejar lalat dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar tidak ingin melihat mereka lagi pangeran kesembilan dari klan kami memintamu untuk pergi keluar dan menemuinya kata gagak emas mencibir lagi dan lagi apakah kamu lupa pelajaran tadi Yevan Huo mengangkat kepalanya dan menyela kata-katanya tangan emas besar melambai beberapa tamparan keras keluar dan mulut beberapa orang penuh dengan gigi dan mereka semua terbang keluar kekuatan semacam ini begitu besar sehingga mereka bahkan melintasi beberapa halaman terbang sejauh 300 meter dan jatuh di luar manor melompat-lompat seperti ikan mati dengan lebih banyak udara daripada udara di depan Villa Tianlang semua orang terkejut ini benar-benar tidak memberikan wajah pangeran ke-9 Jinwoo orang yang masuk untuk menyebarkan pesan dibuang seperti anjing mati wajah pangeran ke-9 Jinwoo jelek dan dia berkata dengan sungguh-sungguh udara yang besar apakah ini memintaku untuk masuk dan membunuh yang mulia hari ini adalah hari ulang tahun tuanku dan aku berharap untuk menenangkan murka guntur Lang Amano membujuk tentu saja dia tidak ingin ada masalah keterampilan magis serigala tua terlibat dalam keberuntungan aku tidak ingin merusak hari ulang tahunnya hanya saja orang ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi jika dia berperilaku seperti ini jika aku tidak membunuhnya nenek moyang gagak emas akan menyalahkanku kata pangeran kesembilan jinwu bagaimana kalau hilang hari ini Lang Amano bertanya kamu sebaiknya meminta seseorang memanggilnya katakan saja aku ingin melihatnya tidak ada gunanya bersembunyi di villa dan mencari perlindungan kata pangeran kesembilan jinwu tidak lama tidak lama kemudian para murid dari Tianlang Mountain Villa datang menemui yevan dan mereka menggigit peluru dan membuka mulut beberapa biksu ulang tahun mengikuti ingin melihat apakah yevan masih kuat kali ini biarkan aku pergi menemuinya pangeran kesembilan jinwu apa aku belum pernah mendengarnya jika kamu ingin melihatku biarkan dia datang sendiri yevan menolak semua orang terkejut bahkan pangeran kesembilan jinwu tidak memperhatikan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya ini jelas tuan yang kuat dan harus ada pertempuran kamu seorang pria kuat dari klan golden crow juga mengikuti dan wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata ini kamu apa yevan menyipitkan mata dan berkata kalian terbiasa menjadi kuat apakah kamu pikir kamu adalah orang bijak hebat yang menguasai dunia jika tidak segera menghilang penggarap suku gagak emas datang untuk mencari tahu kebenarannya dia merasa bahwa yevan sangat kuat jadi dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa bang pangeran kesembilan jinwu mendengarnya menginjak tanah berjalan maju selangkah demi selangkah dan memasuki villa tianlang dengan ekspresi acuh tak acuh dan aura emas mengelilingi tubuhnya ketika dia agak jauh dari taman dia berhenti dan cahaya dewa sepanjang 200 kaki terbang keluar dari pupil emasnya tenggelam ke dalam kehampaan kamu fan ada apa denganmu yevan duduk di kursi batu tanpa bergerak memegang cangkir teh ini bukan udara kecil aku datang sendiri tapi kamu masih seperti ini pangeran kesembilan jinwu terlihat sangat kedinginan dan melangkah ke taman dengan satu langkah itu karena kamu menganggap dirimu terlalu serius biarkan aku melihatmu kamu pikir kamu siapa yevan sangat acuh tak acuh pangeran kesembilan jinwu memandangnya dari dekat dengan semacam kekuatan magis matanya sangat tajam dan berkata saya harap kekuatan anda cocok dengan kata-kata dan perbuatan anda saya akan sangat kecewa jika anda tidak mengecewakan saya apakah kamu kecewa atau tidak aku tidak peduli jangan bilang kamu ada di sini bahkan jika ayah tuamu raja jinwu ada di sini aku tidak akan ada di sana jangan tunjukkan milikmu prestise sebagai pangeran aku tidak mengenalmu yevan cukup kuat gayung bersambut mata pangeran kesembilan jinwu menakutkan dia melangkah maju dipaksa untuk datang merendahkan menatap yevan menunjukkan niat membunuhnya semua orang terkejut yevan jelas tidak takut pada gagat emas dan pangeran kesembilan datang tetapi dia masih seperti ini dan dia tidak pernah bangun pada saat ini luya akhirnya berbicara untuk pertama kalinya meraih pangeran kesembilan jinwu maju selangkah dan berkata aku sedikit menghargaimu sekarang kamu menghargai aku tetapi kamu ingin membantu yintiande membunuhku dia bahkan tidak keluar tapi kamu sangat aktif yevan mencibir saat ini aku benar-benar ingin berteman denganmu tapi sayang sekali kau membunuh adik laki-laki yintiande luya menggelengkan kepalanya bukan urusanmu jika aku membunuh saudaranya kamu klan jinwu terlalu percaya diri apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendominasi segalanya kata yevan kakak kainam apa yang kamu bicarakan dia menghapus orang-orang kita dia telah lama menjadi musuh suku jinwu suruh dia pergi pangeran kesembilan jinwu berkata dengan dingin semuanya tolong tenang jangan lakukan apapun hari ini kata lang amano terlihat sedikit tidak sedap dipandang ayo pergi keluar untuk bertarung jangan merusak pesta ulang tahun dewa serigala tua kata luya dengan sangat damai ayo pergi pergi keluar dan pilih tempat pemakaman untuk dirimu sendiri beberapa kaki loe sudah cukup pangeran kesembilan jinwu berkata dengan sungguh-sungguh giginya berkedip dingin kamu hanyalah burung gagat emas jangan menganggap dirimu sebagai orang suci kuno seringai muncul di sudut mulut yevan di dunia sekarang ini siapa yang berani mengatakan hal itu tentang gagat emas orang-orang sangat terkejut dari mana biksu bernama yevan ini berasal di luar Tianlang Villa yevan sendirian dengan lebih dari selusin burung gagat emas ekspresinya tenang tanpa sedikit pun rasa gugup dan dia berdiri sendiri pangeran kesembilan untuk membalaskan dendam kami kamu harus membunuh bocah ini yang tidak tahu apa-apa tentang ketinggian dan ketinggian dan membangun presti sekelan gagat emas kita beberapa orang yang dihapuskan oleh yevan mengertakan gigi oke aku akan menghapusnya juga melampiaskan amarahku padamu dan kemudian mengambil nyawanya kata pangeran kesembilan jinwu puff puff yevan merentangkan kelima jarinya dan menembakkan beberapa cahaya keemasan menembus tulang dahi orang-orang itu dan membunuh mereka di depan pangeran jinwu kamu sangat berani pangeran kesembilan jinwu memarahi orang-orang kagum ini adalah menguliti telanjang dan membunuh orang-orang jinwu ini di depan pangeran kesembilan seperti melukai wajahnya klan gagat emas telah menghasilkan sepuluh pangeran semuanya ada di langit mengejutkan dunia dan akhirnya kita akan melihat mereka bergerak platform sirius yao adalah gunung yang rusak seolah-olah terputus di tengah dengan bilah kapak terbuka dan rata dengan berkah dari pola dao itu adalah bidang seni bela diri yang tersisa dari zaman kuno saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi saya adalah musuh klan jinwu saya saya akan mengirimi anda lubang tanah setinggi tiga kaki dan mengubur sisa tubuh anda pak yevan menghadapi serangan itu dengan tangan emasnya yang besar dan mengeluarkan suara keras darah emas terciprat dan telapak tangan kanan pangeran gagak emas terkoyak dan hancur berkeping-keping dengan lolongan panjang dia mematahkan telapak tangannya dan terlahir kembali berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar meninggalkan sepotong darah emas orang-orang kagum dengan betapa kuatnya tubuh fisik gagak emas dan mereka menderita kerugian besar hanya dengan bertemu satu sama lain betapa buruknya fisik orang ini pertempuran antara pangeran kesembilan gagak emas dan yevan pecah dan pertempuran menjadi sengit ketika muncul adegan itu mencengangkan matahari menelan langit dengan api yang nyata menggerakkan matahari dan menuangkan api suci keemasan berubah menjadi lautan api yang tak terbatas menjungkir balikan alam semesta pangeran kesembilan jinwu tidak lagi berani bertarung dengan tubuhnya tidak lagi bertarung dalam jarak dekat dan ditekan dengan kekuatan sihir namun yevan senang dan tidak takut seberkas kekuatan suci hitam ditembakkan memadamkan api matahari yang sebenarnya dan suhu turun drastis kekuatan suci bulan ini adalah kekuatan suci dari maha yin yang dia ubah ketika dia mempraktikkan kitab suci kuno matahari dan matahari sangat kuat sehingga bisa memadamkan api matahari yang sebenarnya tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dan 81 bendera emas berkibar itu terbuat dari emas ilahi yang mempesona dan bahkan benderanya pun berwarna emas gagat emas burung dewa shang siu berbaris dalam kehampaan menjebak yevan di langit spanduk gagat emas luya orang-orang terkejut ini adalah legenda berdarah di masa lalu luya menggunakan 81 spanduk emas untuk secara bersamaan menjebak lima pemimpin teratas menyempurnakan semuanya memenggal kepala mereka di dalam dan menodai langit dengan darah hari ini dia menyerahkan bendera itu kepada pangeran kesembilan jinwu menggunakannya dalam duel dan menangkap yevan dalam satu gerakan pada titik ini orang-orang menghela nafas dalam hati ini adalah bendera harta karun-klan gagat emas tidak dapat dihancurkan sama sekali dan itu berisi formasi dewa gagat emas tidak peduli seberapa kuat yevan dapatkah dia dibandingkan dengan lima pemimpin tertinggi tidak ada keraguan bahwa dia harus mati kamu berani menjadi musuh kelan jinwu saya pangeran kesembilan jinwu berdiri di luar formasi bendera dengan tangan di belakang rambut emas panjangnya berkibar dan dia mencibir lagi dan lagi terperangkap dalam formasi dewa gagat emas bahkan fosil hidup tidak dapat melarikan diri tentu saja dia bangga dan menghina memperlakukan yevan sebagai orang mati namun hal-hal seringkali tidak terduga yevan menginjak xing zi jue seolah memasuki tanah siapapun dan bergegas keluar tanpa penundaan xing zi jue adalah 10% hingga jiutian hingga jiuyo dan tidak ada yang bisa menghentikannya yevan menyaksikan penampilan orang gila muda itu dan itu semua melibatkan bidang waktu dia sangat terinspirasi dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tinju 6 jalan reinkarnasi boom melatih tubuh suci menelan gunung dan sungai dengan amarah maju terus tanpa henti tidak ada bandingannya di langit dan di bumi ini hanyalah teknik tinju yang dibuat untuk yevan tampaknya memiliki kekuatan untuk membuka enam alam pangeran ke sembilan jinhu berubah menjadi cahaya keemasan untuk dihindari tetapi masih berteriak keras setengah dari tubuhnya terlempar darah emas berhamburan dan tubuh yang rusak terbang keluar yang mengerikan orang-orang tercengang dan semua orang hampir terpana ini adalah salah satu dari sepuluh pangeran gagat emas yang dapat membunuh guru suci dan menjadi terkenal di seluruh dunia tetapi dia telah jatuh ke dalam situasi seperti itu pada saat ini semua orang bangun merasa bahwa mereka telah meremehkan biksu yang tidak diketahui asalnya ini pertempuran pria bernama yevan hari ini ditakdirkan untuk mengguncang lusuh hanya beberapa pemimpin kota Tianwan yang tahu bahwa itu luar biasa mereka tahu bahwa yevan dan orang gila tua itu adalah kenalan lama tetapi mereka tidak pernah mengatakannya ah pangeran kesembilan dari gagat emas meraung dengan marah tidak dapat menerima hasilnya formasi ilahis panduk gagat emas tidak menghentikan lawan seolah berjalan di tanah datar ini luar biasa yevan melonjak ke langit kata-katanya tak tertandingi dan setelah mengejarnya dia akan menyusul pangeran kesembilan jinwu dan dia akan memukul luya akhirnya bergerak meskipun dia adalah inkarnasi dia bisa menampilkan kekuatan supernatural yang hebat dia mengorbankan bulu dewa zu emas bergegas melewatinya menarik pangeran kesembilan dan pergi kakak kainam mengapa kamu melarikan diri kecuali inti ande di generasi yang lebih muda kamu tidak terkalahkan di dunia ini kamu dapat membunuh lima pemimpin dalam satu hari siapapun yang bersaing denganmu bunuh dia teriak pangeran kesembilan jinwu aku belum tiba dalam tubuh nyata dan avatarku kurang dari 20% kekuatan tempur ayo pergi dari sini dulu luya berkata panji harta yang juga melebihi harapannya aku tidak ingin didamaikan aku ingin melarikan diri pangeran kesembilan jinwu sangat marah dan memuntahkan darah yevan berdiri dalam kehampaan tidak mengejar mengeluarkan busur yang berharga dengan cibiran di sudut mulutnya dan mulai menarik busur itu tampak seperti bulan purnama itu adalah busur wansyang semua orang terkejut dan semua menatap langit bab 709 darah hitam menodai langit serigala platform melolong tidak ada rumput yang tumbuh itu adalah gunung besar yang rusak tetapi tingginya lebih dari 10.000 kaki dan penampang sangat datar dan terbuka pada saat ini berlumuran darah emas ada mayat di mana-mana dan bulu di mana-mana yevan memegang busur wansyang yang terlihat seperti bulan purnama dan memancarkan aura pembunuh yang kuat membunuh segalanya orang-orang dari suku Jinwoo melangkah maju untuk menghalangi mereka dan ditembak mati kamu fan apakah kamu ingin menjadi musuh abadi dengan klan golden crow saya golden crow tua merau dia adalah sosok di puncak langit di siantai dan dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi seorang yang perkasa yevan tidak mengatakan sepatah katapun tentang ini dan seperti sebelumnya dia membengkokkan busurnya dan menembak ke langit memadatkan esensi langit dan bumi menjadi panah ajaib yang panjangnya puluhan mil dan melesat menembus langit langit wow panah dewa mengeluarkan suara magis dan pancarannya begitu dahsyat sehingga semua orang menutup mata dan tidak bisa melihatnya secara langsung itu seperti kumpulan ratusan ribu bintang menerangi alam semesta matahari dan bulan selamanya PFFT cahaya berdarah terbang dan golden crow tua berteriak dia tertusuk di tempat dan tidak ada cara untuk menghindarinya bang sirius melolong di peron dan ada potongan besar noda darah emas dan mayat yang mengejutkan ini sudah menjadi gagat emas kelima yang dia tembak dan bunuh kamu kamu adalah musuh klanjin wukami kamu akan dikejar dan dibunuh oleh 10 pangeran dan kamu akan jatuh ke api penyucian selamanya dan menjadi abu orang lain berteriak sebelum mati pfft tubuhnya ditusuk oleh panah ilahi tubuhnya terbelah dan jatuh berdarah ini adalah langit yang berlumuran darah dikejauhan orang-orang ketakutan yevan tidak memiliki tabu dan dia menembak dengan kejam seolah menembak elang besar dia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai kelompok yang paling menakutkan di sisi lain pangeran kesembilan jinwu dan luya juga gagal untuk pergi menghadapi masalah besar dan dikejar oleh total 108 anak panah dewa panah acak terbang di udara yang masing-masing panjangnya lebih dari 10 kilometer dan benar-benar menghancurkan sebagian langit mereka tidak pernah berhenti dan mereka akan terbang untuk waktu yang lama jika mereka tidak mencapai target sulit untuk busur wanshang senjata rahasia yang sangat menakutkan ketika yevan ke setara dengan guru suci kekuatan yang diberikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan lebih tajam untuk menembak dan membunuh musuh sebelumnya pangeran kesembilan jinwu setengah dari tubuhnya dihancurkan oleh kepalan reinkarnasi enam arah yevan pada saat ini dia telah dewasa tetapi vitalitasnya terluka parah busur wanshang seratus anak panah ditembakkan sekaligus menembak langit dan bumi ratusan pedang bersinar lebih dari sepuluh mil panjangnya terjalin menjadi sepotong hukum emas mengelilinginya dan tidak dapat melepaskan diri ah pangeran kesembilan jinwu berteriak dan ditembak untuk kedua kalinya satu lengan hancur berubah menjadi lumpur darah emas dan tulang yang patah jatuh yang mengerikan sialan rambutnya berkibar dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sejak dia lahir dan dia dipukul dengan keras luya juga tampak bermartabat bagaimanapun dia hanyalah inkarnasi dia membuka mulutnya dan meraung dan secara pribadi mengorbankan bendera gagat emas 81 bendera emas berkibar menutupi langit dan matahari bendera harta karun berkibar dan cahaya keemasan membanjiri kehampaan membentuk 81 gerbang menutup tempat ini menghalangi panah para dewa dan berkembang menjadi langit bebas dibakar dengan api matahari yang sebenarnya semuanya akan hancur teriak luya pangeran kesembilan jinwu melakukan apa yang dia lakukan dan berlatih api bersama mencapai kutub imajiner dan api matahari yang sebenarnya bersinar ke segala arah membakar segala sesuatu 81 bendera emas berkibar seperti pilar yang menopang langit menempel pada 81 awan emas yang membuka langit menghancurkan segalanya ratusan panah ilahi diblokir di luar dan tidak bisa masuk dapat dikatakan bahwa bendera harta karun ini sangat menakutkan jika tidak tidak mungkin membiarkan lima master sekte yang tak tertandingi mati secara tragis pada saat yang sama di masa lalu dan darah disemprotkan ke spanduk pecahkan langit menjadi penjara dan ikat tangan dan kakimu sendiri yevan naik ke langit dalam satu langkah dan pemahamannya tentang singsi jui semakin dalam dan kecepatannya menjadi semakin cepat 81 bendera gagat emas tidak bisa menghentikannya jadi dia bergegas masuk sendirian berniat untuk menembak dan membunuh kedua pangeran di dalam tubuhnya penuh dengan aura pembunuh dan langit biru bergetar dengan liar ayo pergi luya mengubah wajahnya ini sama sekali tidak mungkin menghancurkan langit untuk sementara adalah penjara dia hanya bisa minum racun untuk memuaskan dahaga ini adalah kompetisi kecepatan kedua gagat emas memiliki kecepatan yang ekstrim dan hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengejar ketinggalan ini adalah keunggulan rasial ngomong hanya kelantian peng yang bisa menandingi dan melampaui dunia fana tapi hari ini yevan dengan cepat mempersempit jarak dan menghentikan jalan dalam sekejap mata kecepatan macam apa ini tidak hanya kedua pangeran gagak emas yang terkejut tetapi para pemimpin lainnya juga mengubah warna mereka mereka naik ke langit dalam satu langkah menakutkan aku akan bertarung dengannya kekuatan sebenarnya mungkin tidak lebih lemah darinya pangeran ke-9 jinwu tampak muram dia tidak ingin ditembak dan dibunuh oleh panah acak dia berbalik dan ingin bertarung sampai mati sekarang tidak ada waktu untuk disiasiakan denganmu yevan berhenti di langit dan menembak dengan busur wansyang lebih dari 100 panah ilahi dari sebelumnya juga menyerbu berubah menjadi pelangi yang menghancurkan langit dengan lima warna membubung ke langit menyilaukan dan menyilaukan seperti bintang yang menembus alam semesta ah teriak pangeran ke-9 dari gagat emas menghancurkan 90 panah dewa secara paksa dengan kekuatan sihir yang luar biasa mengubah menjadi bubuk dan menyerbu namun selama proses ini lebih dari selusin anak panah emas terpaksa menempel di tubuhnya tanpa putus yang bermargai pangeran ke-9 jinwu berlumuran darah dengan lebih dari selusin lubang besar tembus pandang di bagian depan dan belakang yang terlihat sedikit permeabel dan rambutnya acak-acakan meskipun energi vitalnya terluka parah itu juga menakutkan untuk secara paksa meningkatkan esensi zuhu di seluruh tubuhnya dalam keadaan putus asa dan dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi di langit seekor burung gagat emas mengepakan sayapnya dan menabrak langit berubah menjadi tubuh burung besar untuk bertarung sengit dengan yevan bulu-bulu terbang dan percikan darah orang-orang kagum bahwa pangeran ke-9 jinwu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh holy lord dia sangat berani dan memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan setelah menderita luka yang begitu serius akhiri dan kirimkan jalanmu setelah beberapa saat pertempuran sengit yevan merong keras seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas ilahi setiap inci darinya sebening kristal dan memancarkan seribu sang cahaya itu memadatkan panah dewa ke seluruh tubuh langit menjadi tombak pertempuran emas menembus langit dengan momentum yang kuat dia menukik dari langit tak berujung dengan tombak emas di kedua tangannya dibandingkan dengan tombak emas dia terlihat sangat kecil tetapi dia memiliki momentum untuk menelan gunung dan sungai dan rambut hitamnya menari terbalik PFFT ujung tombak emas menembus kepala gagak emas besar dengan sayapnya menghantam langit seperti lumpur yang menghancurkan menembus tutup langit ah pangeran kesembilan jinwu mengeluarkan jeritan terakhir tubuh besar itu ditusuk oleh tombak besar jatuh dengan tajam dan dipaku ke platform sirius di bawah langit berlumuran darah bulu emas berkibar di seluruh langit akarnya berlumuran darah dan mayat tergeletak di tanah salah satu penerus klan gagak emas meninggal di gunung Tianlang orang-orang kuat dari empat arah dan para pahlawan dari sepuluh arah semuanya terkejut seorang pangeran dari klan Jinwoo terbunuh sederhana dan dingin mati seorang pangeran yang terkenal dan mengintimidasi di bumi baru saja meninggal seperti ini tidak ada yang tidak terkejut ini pasti akan membangkitkan kemarahan besar klan golden crow ini adalah kejahatan serius yang tidak bisa dihapuskan dengan menuangkan semua air di dunia semua orang menatapi Yevan kamu benar-benar berani menyerang dari mana datangnya pria misterius ini yang berani mengayunkan pisau ke pangeran suku gagat emas dan tanpa ampun memenggalnya dari mana asalnya gunung Tianlang mendidih dan mata semua orang tertuju pada Yevan bintang yang sedang naik daun gadis surga yang sombong DLL apa yang pangeran luya lakukan orang-orang terheran-heran mereka melihat seekor burung gagat emas yang seluruh tubuhnya berlumuran darah berteriak ke langit dan memaksakan 81 bendera emas ke tubuhnya selama proses pembunuhan adik laki-lakinya matanya dingin dan dia tidak menghentikannya sama sekali dia melakukan ini dengan paksa dan mencairkan bulu emas untuk memberkati kekuatan sucinya sendiri bulu suci dan jejak kekuatan suci dari orang bijak agung suku gagat emas di zaman kuno telah disempurnakan ke dalam tubuh 81 bendera emas itu dilebur padanya sebagai bulu luya merong panjang membumbung tinggi ke langit dan bergegas menuju yevan tidak ada gunanya melarikan diri kecepatan lawan terlalu cepat kamu ven aku akan melawanmu dengan 20% dari kekuatanku suara itu seperti guntur bergema di langit menyebabkan seluruh pegunungan sirius bergetar dan bergemuruh luya melebarkan sayapnya dan menghantam langit membubung sejauh 3000 mil tubuh emasnya dilemparkan seperti emas memandang ke bawah ke dunia membuat banyak pemimpin merasa kedinginan ini luya 10 pangeran dari keluarga jinwu semuanya adalah naga dan burung finiks di antara manusia raja di antara iblis dan mereka dapat membunuh Tuhan yang suci di antara mereka putra keenam adalah yang terbanyak dan dia dikenal saat ini sebagai inkarnasi dia menghadapi musuh dengan kekuatan tempur 20% yang sudah sebanding dengan pemimpin sebuah parti dan dia sangat menakutkan dengan bulu dewa beterbangan di seluruh langit 81 bendera emas dihaluskan ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya dan anak panah busur wansyang tidak dapat menembus ini adalah pertempuran sengit inkarnasi luya sama sekali tidak bisa dinilai adalah semua kekuatan supernatural kuno 10 matahari terbit bersama 10 matahari terbit ke langit dan tanah tandus muncul di belakang mereka ribuan binatang buas berlari gunung-gunung raksasa berguncang dan 10 matahari berputar melintasi langit membakar semuanya segel raja manusia yevan berubah menjadi penguasa umat manusia berdiri di langit dan bumi ini adalah pertempuran antara umat manusia dan gagat emas sebuah tangan besar menepuknya menembak jatuh 10 hari dan menghancurkan tanah purba yang liar api menari-nari membanjiri langit dan alam semesta terbakar merah seperti panci peleburan yang besar semuanya hancur dunia fusang teriak luya lagi sebatang pohon emas kuno bertahan dalam kekacauan bersinar ke seluruh dunia membuka dunia kecil ribuan kaki cahaya keemasan naik pohon undiat besar tumbuh dan daun emas tak terbatas mengguncang ribuan sinar cahaya menekan yevan bersandar pada pedang di luar langit menggantung busur untuk membantu murbei yevan meraung dan pedang emas melesat dari antara alisnya memotong dunia kecil ini bergegas ke adu banteng dan mencapai langit busur wansyang di tangannya berubah menjadi kecemerlangan dan ditembakkan sebagai senjata menghantam pohon kembang sepatu kuno dengan suara keras dan ribuan daun dewa emas berantakan keduanya saling berhadapan dan luya memiliki cara yang tak ada habisnya yang semuanya merupakan rahasia kuno yang mengejutkan dunia dewa iblis muncul di belakangnya menjulang di antara langit dan bumi menutupi langit dengan satu tangan menekan gunung Tianlang eternal ki ke langit biru dia berubah menjadi langit biru dengan satu nafas dan mendarat di bumi berniat untuk menyempurnakan yevan trik luya tidak ada habisnya dan semua jenis metode kuno mengejutkan tapi sayang sekali dia adalah inkarnasi dan yevan menghancurkannya satu persatu ah luya berteriak keras mengkonsumsi terlalu banyak mana 81 spanduk emas di tubuhnya mulai berjatuhan mengeluarkan semburan darah yang besar sudah waktunya untuk mengakhiri yevan berteriak tinju enam jalan reinkarnasi teknik tinju yang tak tertanding ini meledak menelan gunung dan sungai menguasai dunia yevan menyerbu seperti dewa dan iblis menghancurkan segalanya luya menjerit dan bagian bawah tubuhnya menghilang dia terputus dan darah emas berceceran dengan raungan keras yevan naik ke langit dalam satu langkah dan merobek setengah tubuh luya yang tersisa menjadi dua darah menetes ke seluruh langit bab 710 melewati ribuan bunga cahaya keemasan muncul dari antara ribuan bunga dan jiwa terbang keluar berubah menjadi burung gagak emas kecil mengepakkan sayapnya ke langit yevan mengulurkan tangan kanannya seperti naga yang melayang ke udara dan meraihnya jiwa emas itu berjuang dan segera hancur berubah menjadi awan kabut menghilang di udara di laut utara yang jauh di lautan hitam tubuh luya terkejut dan dua cahaya tajam keluar dari matanya menatap lusuh di kejauhan siapa yang membunuh inkarnasiku di lautan hitam ombak bergolak dan ada semua jenis binatang purba yang kuat muncul yang jauh lebih berbahaya daripada daratan dan ada banyak monster langit kuno sejak kaisar menghilang bahkan obat abadi telah menghilang dan sekarang satu-satunya pohon abadi dalam legenda telah muncul masalah ini penting dan kita akan menangani karma di masa depan tubuh asli luya menghilang dalam sekejap menghilang di kedalaman laut utara dan menghilang dalam sekejap mata saat Sirius melolong di peron 81 bendera emas jatuh dari langit membentur tanah dengan dentang dan bunga api memercik kemana-mana yang masing-masing bersinar terang inkarnasi luya mati dan dicabik-cabik oleh Yevan tetapi bendera harta karun ini dipertahankan tidak rusak dan mereka tampak seperti dewa jika tidak darah kelima pemimpin tidak mungkin terciprat ke bendera bendera emas merebutnya di masa lalu luya menggunakan ini untuk menyapu semua domain tak terkalahkan dan banyak orang dilusuh ketakutan setiap bendera besar disulam dengan burung gagak emas yang warnanya cemerlang dan hidup telah diwariskan sejak zaman kuno dan belum dihancurkan yang cukup untuk menunjukkan kehebatan bendera harta karun sekarang meskipun orang tergoda tidak ada yang mau merebutnya karena itu adalah kentang panas dan siapapun yang mendapatkannya akan mendapat masalah belum lagi Yavan di depannya kekuatannya tak terduga dan dia membunuh dua pangeran gagak emas berturut-turut bahkan setelah memikirkannya orang tidak berani bergerak jika klan Jinwoo meminta kejahatan mereka itu akan menjadi masalah besar dan itu mungkin akan menyebabkan banyak darah di peron ada keheningan total orang-orang tahu bahwa kali ini langit tertembus dan pemuda bernama Yevan ini membangkitkan situasi yang mengerikan dalam pertempuran ini kedua pangeran gagak emas memberikan kepala mereka dan lebih dari selusin penguasa gagak emas ditembak mati dengan satu anak panah ini adalah gempa besar dan akan menimbulkan kegemparan klan Jinwoo sangat kuat pangeran ke-9 dipenggal bagaimana kakak laki-lakinya dan siapa Jinwoo tua dari klan ini janggut kejam yang berani merebut Dewi Istana Raja ketika dia masih muda tetapi sekarang dia telah membuat prestasi besar tidak ada yang tahu betapa mengerikannya dia tuan golden crow seperti awan dan akan ada sejumlah besar orang yang sangat kuat akan ada kekacauan besar semua orang menyadari bahwa pemuda bernama Yevan ini akan memicu badai dan menjadi fokus perhatian dunia disini ada banyak penerus ajaran agung dan ada juga beberapa putri surga yang bangga yang semuanya menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Yevan ini adalah orang yang berani menyerang dinasti Dewa gagak emas yang membuatnya sulit agar mereka tenang dalam pertempuran ini Hea Fenley Wolf Villa terguncang dan para biksu di Luzhou terkejut nama Yevan menjadi terkenal di seluruh dunia selama pertempuran dan semua orang mengetahuinya Dewa Serigala Tua tidak bisa duduk diam lagi dia berjalan keluar dari istana kuno dan muncul bersama dengan beberapa biksu tua dengan identitas menakutkan mengunjungi tempat kejadian secara langsung orang-orang berseru dan mengenali beberapa orang tua di antara mereka salah satunya adalah wakil kepala aula dari aula raja manusia dan dia telah hidup selama 3100 tahun meskipun yang lain tidak mengenal satu sama lain dapat dibayangkan bahwa mereka semua pasti memiliki identitas yang luar biasa dan mereka semua adalah sosok yang mengejutkan di level ini jika tidak bagaimana mereka bisa bersatu dua pangeran dari klan gagak emas meninggal Dewa Serigala tua itu linglung dia tidak menyangka insiden itu akan menjadi kekacauan besar semua orang tahu bahwa klan gagak emas pasti akan marah jika insiden lepas kendali namun orang yang terlibat tidak peduli sama sekali mendarat di atap besar menyingkirkan bendera emas 9981 dan mengamati dengan cermat cahaya keemasan yang berkilauan terbang keluar menerangi seluruh tubuh yevan dengan jernih dan bendera itu dikibarkan memancarkan aura prasejarah dan gagak emas bendera yevan terkejut ini benar-benar harta karun tidak heran dia bisa menjebak dan membunuh lima pemimpin jika dia tidak memiliki formula singzi dia mungkin akan dibenci bahkan jika dia disegel dalam barisan bendera orang tahu ini dewa serigala tua mempertimbangkan kata-katanya dan berbicara dengan nada biasa tetapi dia tidak tahu harus berkata apa dengan yevan menunjukkan kekuatan seperti itu semua orang yang hadir secara alami tidak ingin menyinggung perasaannya dan membuat masalah baginya gagat emas akan mengambil tindakan dan yang lainnya tidak ingin terlibat dalam air berlumpur akhirnya orang-orang kembali ke Tianlang Villa dan pesta ulang tahun dimulai banyak orang memandang yevan dari waktu ke waktu dan menganggapnya aneh tetapi hanya sedikit yang berani duduk bersamanya orang-orang tahu bahwa ini bukan sekejap tetapi kebangkitan generasi arogansi jika mereka dapat melawan klan golden crow pencapaian mereka di masa depan tidak akan terbatas apakah itu intian de kedua atau akankah hingcai mati muda ini adalah pertanyaan di benak semua orang saudaraku kamu telah menyebabkan malapetaka tetapi kamu masih sangat tenang aku mengagumimu akhirnya seorang pemuda berjubah putih bulan datang sangat tampan duduk denganku kamu tidak takut disalahkan oleh orang-orang golden crow yevan tertawa ini adalah pria dengan senyum yang sangat menawan sangat mematikan bagi gadis muda dengan gigi putih sikap anggun dan sangat temperamen banyak orang menoleh terutama beberapa wanita berbisik dan mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah bahkan jika aku melawanmu sekarang klan golden crow tidak akan memiliki kesan yang baik tentangku dia mengenakan pakaian putih setampan batu giyok dan senyumnya sangat menawan oh kenapa karena aku orang yang anggun dan aku telah bepergian dengan putri kecil suku jinwu untuk jangka waktu tertentu mereka ingin melepas kulitku yevan tersenyum keperibadian dan kepercayaan diri disia yan yisi pria berpakaian putih itu memperkenalkan dirinya dan berkata surgawi dan duniawi aku benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun pada gagat emas dia adalah yan yisi yang terkenal yang tidak pernah menyentuh satu daun pun di antara ribuan bunga tuan muda yisi adalah dia dia hidup di dunia manusia dengan enam keinginan dan berkultivasi dengan hati yang tidak berperasaan yevan terkejut yan yisi sangat sulit untuk dijawab hanya dari komentar orang dia dapat mendengar satu atau dua dia hidup di dunia manusia sendirian dan memupuk hati yang acuh tak acuh pria ini sangat kuat luya dan tauist san kue telah memburunya selama 80 ribu liberturut-turut tetapi dia lolos dari mereka semua dia adalah seorang jenius dari generasi muda dan kekuatannya tak terduga yevan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar komentar itu dan berkata apa yang telah kamu lakukan yang membuat orang begitu marah bukankah dia hanya seorang pelacur yevan memfitnah tidak heran dia diburu oleh luya berjalan dengan putri kecil dari suku jin wo bajingan seperti itu dia akan sangat ingin menempatkan siapapun padanya jangan gunakan matamu yang tidak murni untuk mengukur hati daoku yang sempurna surga dan bumi bersaksi aku tidak pernah menyesal pada seorang wanita kata yan yisi yevan belajar dari diskusi bisikan orang lain bahwa orang ini tidak vulgar dan meskipun dia penuh dengan keindahan dia tidak berantakan dan dia sangat ramah ketika berbicara tentang situasinya berjalan di antara puluhan ribu bunga tidak ada satu daun pun yang menyentuh tubuhnya tau itu hidup atau tanpa ampun dia kadang-kadang berselingkuh dan dia memurnikan pikirannya di dunia enam keinginan hanya untuk mencari tau bagaimanapun ini adalah bakat yang sangat luar biasa yang penuh dengan keindahan di dunia dan sangat populer di kalangan wanita tentu saja beberapa orang terluka olehnya bahkan ada yang sangat membencinya dan banyak insiden terjadi kakak ye jika kamu membunuh pangeran kesembilan gagat emas apakah kamu tidak takut bencana? gagat-gagat emas sudah cukup untuk memandang rendah dunia yang yisi tersenyum menunjukkan kecantikannya bahkan kamu seseorang yang ambigu dengan putri kecil suku Jinwoo selamat keberuntunganku tidak seburuk itu kan? yevan tertawa hubungan antara aku dan putri Jinwoo sangat murni ya, itu semurni es dan salju yang meleleh menjadi air berlumpur saat bertemu api kamu bisa memberitahu Luya tentang ini meskipun ini adalah kenalan pertama kali yevan tidak memiliki kesan buruk tentangnya dan dia tidak ragu untuk berbicara hei, di dunia ini orang yang tahu bagaimana menghargai hal-hal indah selalu disalahpahami apakah ini kesedihan saat itu atau ketidakberdayaku? kata Yan Yisi ada sejenis pencuri di dunia yang dijuluki dengan nama elegan memetik bunga dia menyayangimu dan tidak akan pernah kekurangan sahabat karit selebriti sejati itu romantis tapi mereka tidak cabul jangan bandingkan aku dengan orang-orang yang tidak memiliki konten teknis Yan Yisi membalas dengan sungguh-sungguh di kejauhan banyak orang menunjukkan ekspresi aneh dan mulai berdiskusi dengan lembut sungguh mengejutkan kedua orang ini duduk bersama kakak Ye apakah kamu datang ke Tianlang Villa untuk halaman kitab suci kuno para dewa itu? Yan Yisi mengangkat gelasnya dan bertanya dengan lembut apa? Yevan terkejut ini benar-benar waktu yang tepat untukmu Yan Yisi terkejut dan kemudian bergumam pangeran ke-9 Jinwu benar-benar sial bagaimana dia bisa bertemu denganmu kitab kuno para dewa apa yang terjadi? tanya Yevan dikatakan bahwa San Kue Tau akan membawa setengah halaman kitab suci untuk ditukar dengan setengah halaman Aula Raja untuk mewujudkan Dao bersama di Mingling ada kuil tau kuno bernama Changsheng yang mewarisi orang dahulu dan membuat orang tidak dapat menemukan sumbernya hanya ada beberapa orang di masa lalu tetapi mereka sangat kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka menurut legenda mereka memiliki setengah halaman kitab suci kuno yang mereka miliki yang sangat misterius dan mengandung prinsip-prinsip jalan tertinggi dan istana Raja Manusia juga memiliki setengah halaman dikatakan bahwa keduanya dapat digabungkan menjadi satu memiliki makna keabadian yang mendalam keabadian siapa yang tidak ingin mencapainya tetapi sejak zaman kuno siapa yang bisa melakukannya? bahkan Kaisar kuno akan mati jadi kitab suci kuno yang misterius ini secara alami menarik perhatian orang dan diingat oleh semua orang jika bukan karena fakta bahwa kuil umur panjang tahu kuno dan istana Raja Manusia tidak ada sejak zaman kuno dan terlalu menakutkan mereka akan direnggut oleh orang-orang sejak lama sekarang fragment-fragment itu akan digabungkan menjadi satu itu secara alami akan menarik perhatian dunia Wakil Ketua Balai Raja Manusia lewat di sini dan aku tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatapnya kata Yan Yisi mungkinkah setengah halaman dari kitab suci abadi tidak cukup? Yevan menyentuh dagunya dan menatap Sirius Gukwe bagaimana? ayo bersemangat kita bisa pergi dan melihat-lihat aku yakin ini akan sangat hidup Yan Yisi tersenyum ajak aku ikut denganmu jadi kamu tidak akan takut bertemu orang-orang dari suku gagat emas dan akan sial bagimu untuk mengikutiku kamu aku akan pergi dan memburumu Yan Yisi tersenyum seperti dewa yang lahir dari batu giyok membuat gadis-gadis di meja sebelah sedikit bingung kamu bajingan Yevan mengutuk sungai Luoxing yang panjangnya ratusan ribu mil sangat terkenal di Luzhou konon banyak bintang kuno jatuh ke dalamnya sungai itu mengandung kekuatan bintang dan bersinar terang setiap malam saat itu malam bulan purnama Yevan dan Yan Yisi sedang duduk di sebuah perahu kecil minum anggur melawan bulan dan mereka telah pergi dari Tianlang villa selama beberapa hari sepertinya kita tidak salah arah hanya di sungai Luoxing anda tahu beberapa biksu yang kuat sedang menghantui kata Yan Yisi tiba-tiba kelopak jatuh dari langit di seluruh langit masing-masing bagian sebening kristal dan di bawah cahaya bulan itu luar biasa indah dan harum sebuah kereta batu giyok seperti bulan dewa melintas di langit diselimuti oleh hujan kristal bunga dipenuhi dengan udara peri dan itu sangat melamun di bawah bulan yang cerah Yan Yisi mendongak dengan ekspresi aneh seolah-olah dia sedang melihat harta karun terindah di dunia ada apa siapa itu Yevan bertanya ini adalah wanita tercantik di bidang bintang kuno siwei tidak ada yang lain dia adalah kecantikan nomor satu di dunia dan juga musuhmu yang tidak duniawi jalan masa depan Yin Tiande yang cukup untuk mengalahkan semua pemimpin dunia dunia pecinta dan cerita pun berakhir sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel selamat menikmati